Berani sekali kamu menguliahi aku. Si Tu Yu melotot padanya dan hendak menyerang ketika Susue menghentikannya dan berkata, dia benar, bagaimana mungkin kau menggunakan keselamatan adikku sebagai taruhan. Tapi Si Tu Yu, kau harus kembali dan belajar lebih banyak. Kita tidak bisa menaruh harapan pada orang aneh ini. Nasib Yan, R bergantung padamu. Si Tu Yu menelan amarahnya dan menatap Long Chen dengan penuh kebencian lalu berkata, baiklah, serahkan masalah pil itu padaku. Aku bisa menyempurnakan pil itu dalam sepuluh hari. Long Chen, mari kita lihat pil siapa yang bisa membantu Putri Yan Erpuli. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Susue dan yang lainnya dan langsung pergi. Ini menunjukkan bahwa status Si Tu Yu dalam ras iblis tidaklah rendah. Di antara generasi muda, selain Susue dan Soyon, statusnya adalah yang tertinggi. Setelah dia pergi, Susue menatap Long Chen dengan ragu-ragu di matanya dan berkata, Long Chen, keselamatan adikku. Tidak peduli apa, aku akan menyerahkannya padamu. Jika sesuatu terjadi pada adikku, aku tidak akan mengampunimu. Kakak, tenang saja. Setelah sepuluh hari, kamu akan melihat bahwa kakak adalah orang yang sangat baik. Soyon berkata penuh percaya diri. Long Chen baru saja memarahi Si Tu Yu karena taruhan itu, tetapi ini membuat Susue memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia menatap Long Chen lagi dan merasa bahwa pria ini tidak begitu menyebalkan, jadi dia pergi dengan lega. Payudara besar tapi tidak punya otak, kamu tidak akan bisa menjadi orang penting. Tidak lama setelah dia pergi, Long Chen memfitnahnya. Susue begitu marah hingga dia ingin berbalik dan memukulnya, tetapi dia menahan diri. Tunggu sampai adikku pulih, lihat apakah aku tidak mengalahkanmu. Diras iblis, tidak ada yang berani memprovokasiku. Susue, huh. Melihat Long Chen telah membuat saudara perempuannya marah sampai asap keluar dari kepalanya, Su Yan terkikik. Kakak, kamu benar-benar hebat. Apakah ada orang lain yang bisa mempermainkan kakak perempuanku seperti ini? Dia sangat kuat. Pria lain sangat takut padanya. Kakak Si Tu Yu itu tidak berani berbicara omong kosong di depannya. Long Chen tersenyum tak berdaya. Setelah datang ke sini, dia tidak ingin memprovokasi musuh, tetapi Si Tu Yu datang untuk memprovokasinya. Ini bukan urusannya. Si Tu Yu sangat agresif dan Long Chen tidak bisa membiarkan orang lain menggertaknya. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan Si Tu Yu sombong dan angkuh, jadi dia yang disalahkan. Tentu saja, Long Chen hanya ingin berkultivasi dan kemudian membantu So Yan di saat kritis. Dia tidak ingin keluar dan bertarung dengan Si Tu Yu. Mereka tidak memiliki perseteruan hidup dan mati, jadi jika ada kesalahpahaman, itu akan diselesaikan seiring berjalannya waktu. Long Chen tidak ingin membunuh orang, dan saat ini dia tidak bisa mengalahkan seorang ahli di lapisan kedelapan alam bela diri bumi, jadi dia tidak merasakan tekanan apapun di hatinya. Yaner, pergilah bermain, aku akan keluar dalam sepuluh hari. Setelah mereka pergi, Long Chen juga ingin terus berkultivasi. Beberapa saat yang lalu, dia sedang memahami jurus tinju earth martial realm lapis ke-6. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan mengganggunya. Long Chen sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia ingin segera kembali dan berkultivasi. Baiklah, So Yan cemberut dengan enggan. Gadis bodoh, kalau kakak tidak berkultivasi, siapapun bisa menindasku, kata Long Chen sambil tersenyum. Kalau begitu aku bisa melindungimu. Siapapun yang berani menyentuhmu, akan ku hajar. So Yan melambaikan tangan kecilnya dan berkata dengan gerakan mengancam. Gadis secantik dia seharusnya hidup di dunia layaknya bidadari. Long Chen tersenyum. Setelah mengirim So Yan kembali, ia membenamkan dirinya di lapisan ke-6 alam bela diri bumi. Di bawah bimbingan tablet dewa bela diri, kekuatan Long Chen meningkat pesat. Ia merasa bahwa ia sudah cukup dekat dengan lapisan ke-6 alam bela diri bumi. Sementara Long Chen sedang berkultivasi dengan tekun, materi So Yan menyebar melalui mulut beberapa orang di kota surgawi kayu biru. Sekarang, semua orang tahu bahwa So Yan dipengaruhi oleh teknik rahasia seseorang yang tidak dikenal. Tubuhnya akan menjadi tua setelah 10 hari. Tentu saja, bukan berarti dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Di kota surgawi kayu biru, ada dua orang yang bekerja keras untuk materi So Yan. Salah satunya adalah alkemis terkenal Si Tu Yu. Si Tu Yu adalah murid generasi muda, kedua setelah So Yan. Selain itu, dia memiliki identitas seorang alkemis, jadi dia sangat dihargai oleh klan iblis. Dia juga salah satu orang yang ditiru dan dipelajari oleh generasi muda. Reputasinya di kota surgawi kayu biru sangat besar. Dengan tindakannya, semua orang merasa sedikit lebih percaya diri. Bagaimanapun, Si Tu Yu juga telah melakukan beberapa hal ajaib. Teknik alkimianya luar biasa dan dia cukup terkenal. Di kota surgawi kayu biru, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tidak menyukai putri kecil So Yan. Dalam sepuluh hari ini, para paman yang mendengar tentang masalah So Yan datang memunjunginya satu demi satu, membuatnya bingung. Namun, karena permintaan So Yan, tidak ada seorang pun yang mendekati tempat Long Chen. Pada akhirnya, atas permintaan Bai Lan, tidak ada seorang pun yang datang untuk mencari So Yan. Lagi pula, dia tidak ingin putrinya diganggu. Selama periode ini, Bai Lan datang sekali. Setelah mendengar bahwa Long Chen sedang berkultifasi, dia memiliki ekspresi yang diharapkan. Setelah menghibur putrinya, dia segera pergi. Yang lain merasa cemas. Hanya dia, sang ayah yang paling mencintai putrinya, yang tidak merasa cemas sedikitpun. Hal ini membuat semua orang merasa sedikit aneh. Mungkinkah kepercayaan Bai Lan pada Situyu begitu besar? Saat Long Chen sedang berkultifasi, Situyu sedang meramu alkimia dengan penuh semangat. Dari waktu ke waktu, akan terdengar suara ledakan dari kediamannya. Dapat terlihat betapa sibuknya dia. Berita tentang Long Chen juga diam-diam menyebar di kota surgawi kayu biru. Baru kemudian semua orang tahu bahwa sebenarnya ada orang luar bernama Long Chen di kota surgawi kayu biru. Dia juga seorang alkemis. Selain itu, dia juga meramu alkimia untuk Soyon. Kekuatan orang ini hanya di lapisan kelima alam bela diri bumi. Satu-satunya hal yang istimewa tentangnya adalah bahwa Soyon dibawa kembali olehnya. Selain itu, tampaknya Putri Yaner sangat dekat dengan orang ini. Ini membuat banyak orang yang berfantasi tentang Putri Yaner membenci Long Chen sampai ke tulang. Begitu saja, 10 hari berlalu dengan tenang. Selama kurun waktu ini, Susue datang menemui Long Chen berkali-kali. Setiap kali, Long Chen sedang berkultifasi dan Situyu dengan susah payah meramu alkimia. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat sekilas. Dalam hati Susue, Long Chen telah menjadi penipu ulung. Kali ini, dia tidak mau repot-repot mengganggu Long Chen karena dia sudah tidak punya harapan lagi pada Long Chen. Selama kurun waktu ini, dia bertemu Bailan beberapa kali. Dia khawatir tentang masalah Soyon sampai-sampai dia hampir muntah darah. Namun, ayahnya tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia masih bermain catur dan minum dengan Patriar Klan Lei setiap hari. Pada malam terakhir, Susue menemani Soyon. Yaner, mungkinkah kamu tidak takut mati? Aku takut, kata Soyon. Lalu mengapa kamu tidak menangis sekarang? Besok adalah hari ke-10. Kaka akan menyelamatkanku besok, kata Soyon dengan mata terbelalak. Saat fajar keesokan harinya, di halaman Soyon yang elegan, ada lebih banyak orang. Mereka semua adalah anggota tingkat tinggi dari Klan Iblis. Dan di Klan Lei, hanya Lei Ji yang menemani Bailan. Di antara anggota tingkat tinggi Klan Iblis, setidaknya ada tingkat ke-8 dari alam bela diri bumi. Ada puluhan orang berkerumun di halaman kecil itu. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh Long Chen. Di belakang Bailan, ada 8 tetua Klan Iblis. Masing-masing dari mereka berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Bahkan ada beberapa yang telah melangkah ke alam bela diri surgawi. Mereka hanya selangkah lagi dari alam bela diri surgawi. Namun, alam bela diri surgawi memiliki celah yang sangat besar. Bahkan jika mereka hanya selangkah lagi, itu tidak berarti bahwa mereka akan memasuki alam bela diri surgawi di masa depan. Bahkan mungkin saja mereka akan tinggal di tempat itu sepanjang hidup mereka. Ketika mereka benar-benar mencapai alam bela diri surgawi, itu berarti bahwa mereka telah mencapai surga dalam satu langkah. Tentu saja, banyak orang tidak mencapai alam bela diri surgawi saat mereka masih muda. Setelah 200 tahun, otot dan tulang mereka akan menua dan akan sangat sulit untuk mencapai alam bela diri surgawi. Para anggota Klan Iblis tingkat tinggi itu semuanya berkumpul di halaman kecil itu. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang terkenal. Mereka berkumpul di sana karena mereka khawatir dengan Putri Soyon. Bailan terkenal di seluruh wilayah Kerajaan Miriat karena mencintai putrinya. Sekarang, hari ini adalah hari di mana hidup dan mati Soyon akan diputuskan. Tentu saja, mereka harus datang dan menonton. Jika sesuatu terjadi pada Soyon, Bailan akan menjadi gila. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menderita. Semua orang berdiri dengan patuh di halaman. Mereka semua melihat ke arah Bailan yang berada di paling depan. Awalnya, wajah Bailan seharusnya sangat muram saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa dia baik-baik saja. Dia sebenarnya sedang berbicara dan tertawa dengan kepala keluarga Lei Klan, Lei Ji, yang juga berada di alam bela diri langit. Bailan membuat semua orang tercengang. Mungkinkah kepribadian Bailan telah berubah? Atau mungkinkah tidak terjadi apa-apa pada Soyon? Dia hanya membodohi mereka. Semua orang bingung. Namun, karena Bailan ada di sini, mereka tidak berani membicarakannya. Orang harus tahu bahwa Bailan adalah orang yang mewarisi warisan kaisar kekaisaran Dewa Iblis. Basis kultifasinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Lei Ji, Patriar Klan Lei, bukanlah tandingannya. Di depan mata semua orang, Soyon dan Su Suye sedang duduk bersama di sebuah halaman kecil. Saat itu, Su Suye memegang rat tangan Soyon dan membiarkan kepala kecilnya bersandar di dadanya. Kedua saudari cantik itu bersandar satu sama lain. Mereka sangat harmonis. Pemandangan yang indah di halaman itu. Suye, R benar-benar sudah dewasa. Lihat, dia memeluk Yaner seperti ibunya sendiri. Lei Ji menoleh dan bercanda. Pergilah. Putriku baru berusia dua puluhan. Di dunia kultifasi, dia telah mencapai tiga alam bela diri besar. Dengan usianya, dia hanya bisa dianggap sangat muda. Bailan terkekeh dan berkata. Tidak ada jejak kekhawatiran di matanya. Meskipun saat itu, mata Su Suye hampir menangis. 742 Jangan bicara omong kosong. Su Suye dengan lembut menyingkirkan tangannya dan menyeka air matanya. Dia menatap adiknya yang tidak tahu apa-apa. Dia melihat penampilannya yang polos dan merasa kasihan padanya. Dia membelai rambut panjang Soyon dan berkata, Yan kecil, jangan takut, kamu pasti akan sembuh. Yan kecil tidak takut. Soyon membuka matanya lebar-lebar dan menatap adiknya. Sudah ku bilang, kakak akan menyelamatkanku. Su Suye terdiam. Dia berkata, jangan percaya lagi pada bajingan itu. Sepuluh hari, Si Tuyu telah bekerja keras selama sepuluh hari. Tapi orang ini bersembunyi di rumah dan berkultivasi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia masih belum keluar. Apakah menurutmu dia takut? Mari kita lihat berapa lama dia bisa bersembunyi di sini. Petik 2 Kalau begitu, saudara Si Tuyu belum datang, gumam Su Yan pelan. Ketika Soyon selesai berbicara, Si Tuyu sudah memasuki halaman. Dia berjalan tanpa suara di depan Bailan dan menundukkan kepalanya. Pada saat itu, seorang lelaki tua di sampingnya bertanya, Yu kecil, sudah selesai. Ya, kakek, itu harus dilakukan. Si Tuyu menganggup dan berkata. Orang tua itu berada di lapisan kesembilan alam bela diri bumi. Dia adalah salah satu dari delapan tetua agung klan iblis. Dia memiliki otoritas yang sangat tinggi di klan iblis. Delapan tetua agung klan iblis adalah orang-orang yang memegang kekuasaan sejati di klan iblis. Di dinasti suci iblis, delapan tetua agung masing-masing mengendalikan satu daerah. Ketika lelaki tua itu mendengar perkataan Si Tuyu, dia menganggup puas dan berkata, Pergi dan beritahu pada Patriark. Ya, Si Tuyu menganggup, lalu datang ke sisi Bailan dan berkata, Salam, Patriark. Setelah sepuluh hari bekerja keras, Si Tuyu telah mengembangkan pil yang dapat memperlambat penuaan. Pil kembali ke musim semi ini membutuhkan total delapan belas ramuan roh, tujuh di antaranya adalah ramuan roh kelas raja. Butuh waktu tiga hari tiga malam untuk memurnikannya dengan api pilku. Oh, nama pil pengembalian musim semi benar-benar tidak enak didengar, haha, Bailan dan Lei Ji tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat semua orang sedikit terdiam. Mereka berpikir, mengapa kedua orang ini begitu tidak normal hari ini? Si Tuyu jelas-jelas menunjukkan pil yang telah disulingnya. Pil ini sangat penting, tetapi Bailan tidak peduli dengan hasil obat pil ini. Sebaliknya, dia mengejek Si Tuyu karena memberinya nama yang jelek. Apa artinya ini? Si Tuyu awalnya ingin memperkenalkan pil yang telah dimurnikannya, tetapi saat dia baru saja mengucapkan beberapa patah kata, Tawa Bailan membuatnya menelan kata-katanya. Si Tuyu ingin muntah darah. Dia telah bersusah payah memurnikan pil ini selama sepuluh hari hanya untuk bersaing dengan Long Chen. Namun, Tawa Bailan jelas-jelas memancarkan perasaan jijik. Hal ini membuat Si Tuyu merasa tercekik di dalam hatinya. Dia melihat bahwa Bailan tidak berniat untuk memperhatikannya, jadi dia kembali ke sisi kakeknya. Pada saat ini, kakeknya, Si Tuyo, juga merasa sangat aneh. Biasanya, Bailan tidak akan seperti ini. Mengapa dia membuat lelucon seperti itu di saat kritis ini? Bagaimanapun, Si Tuyu masih muda. Ekspresi marah seperti itu masih ada di wajahnya. Tidak nyaman bagi Si Tuyo untuk berbicara. Dia hanya menatapnya dengan tenang, lalu diam-diam menunggu waktu berlalu. Ayah, aku akan memanggil Long Chen. Pada saat ini, Su Sui berdiri dan berjalan menuju kediaman Long Chen. Namun, ketika dia baru setengah jalan, Bailan menghentikannya dan berkata, dia sedang berkultivasi. Jangan ganggu dia. Sekarang belum waktunya. Su Sui menatap ayahnya dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Bailan begitu baik kepada Long Chen. Baru saja, sikapnya terhadap Si Tuyu ada di mata semua orang. Bagaimana bisa jarak antara keduanya begitu besar? Hal ini membuat para iblis sedikit tidak senang, terutama Si Tuyo dan Si Tuyu. Mereka tidak mengerti apa yang salah sehingga membuat sikap Bailan begitu berbeda. Su Sui hanya bisa kembali ke tempatnya tanpa daya. Tidak lama setelah dia kembali, dia berteriak kaget. Karena dia melihat wajah mulus adiknya saat ini benar-benar menunjukkan sedikit usia. Rambut hitamnya mulai menunjukkan sedikit uban, yang membuat Su Sui berteriak kaget. Dia selalu menantikannya, berharap bahwa masalah penuaan itu palsu. Namun, melihatnya sekarang, hal itu sudah terjadi di depan matanya. Adik perempuannya yang cantik tiba-tiba mulai menua. Dia begitu tertekan hingga hampir menangis. Ekspresi Bailan pun berubah. Ia langsung menghampiri putrinya dan memeluk Soyeon. Ia menenangkannya dan berkata, Yan, R, jangan takut. Ini akan segera berakhir. Baru saja, Bailan masih berbicara dan tertawa. Namun, sekarang, aura pembunuh yang mencengangkan keluar dari tubuhnya. Dapat dilihat bahwa dia masih sangat mengkhawatirkan putrinya. Ayah, apakah aku jelek? Soyeon yang mulai menua dengan cepat berkata dengan lemah. Siapa yang mengatakan itu? Yaner keluarga ku adalah yang paling cantik. Bailan tersenyum lembut dan berkata dengan lembut. Pada saat itu, atas perintah Situyao, Situyu berjalan di depan Bailan dan berkata, Patriark, penyakit putri Yaner sudah mulai terlihat. Aku akan membiarkannya minum pil peremajaan. Jika ada penundaan, mungkin. Bailan mengangkat kepalanya. Tatapan matanya yang dingin membuat Situyu mundur selangkah karena takut. Ayah, Longchen masih belum datang. Biarkan Situyu mencoba dulu. Situyu telah bekerja keras selama berhari-hari. Aku pikir dia bisa menyelamatkan Yaner. Su Sui berkata dengan cemas. Dia benar-benar tidak mengerti perilaku aneh ayahnya selama ini. Para iblis lainnya juga menatap Bailan dengan ekspresi aneh. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saudara Bai, biarkan anak kecil ini mencoba dulu. Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai dia mencapai lapisan ke-6 dari lapisan kibumi. Pada saat itu, Lei Ji berkata, Semua orang mengerti apa yang ditunggu Bailan. Longchen sedang menerobos ke lapisan ke-6 lapisan kibumi. Tidak heran Bailan tidak langsung menyerahkannya. Namun, mengapa Bailan sangat menghargai bocah kecil yang hanya berada di lapisan ke-5 lapisan kibumi ini? Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak dapat mengerti. Coba saja. Bahkan Lei Ji telah berbicara. Bailan tidak bersikeras dan langsung berkata kepada si Tuyu. Namun, si Tuyu sebenarnya sangat cemberut. Dia telah membuat pil dengan susah payah tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan membutuhkan izin Bailan untuk memberikannya kepada Soyeon. Semua ini karena Longchen. Pada saat itu, bahkan jika si Tuyu menyelamatkan Soyeon, dia mungkin akan semakin membenci Longchen. Di depan mata semua orang, si Tuyu mengeluarkan sebuah kotak biok putih yang cantik dari kosmos sak miliknya. Ia membuka kotak biok putih itu dengan perlahan. Di tengah kabut putih itu, terdapat sebuah pil yang menyerupai mutiara. Saat kotak biok putih itu dibuka, seketika, aroma harum memenuhi udara. Hanya dengan melihat warnanya dan mencium aromanya, aku dapat mengatakan bahwa pil musim semi kembali yang disempurnakan si Tuyu benar-benar hal yang baik. Memang, kecuali si Tuyu, tidak ada seorang pun yang dapat membuat hal sebaik itu. Saya pikir pil musim semi kembali ini kemungkinan besar dapat memulihkan putri Yaner. Di tengah bisikan semua orang, si Tuyu memasukkan pil musim semi pengembalian yang bening ke dalam mulut Soyeon. Pada saat ini, tubuh Soyeon mulai menua secara besar-besaran. Semua orang tidak tahan melihatnya. Putri kecil yang biasanya cantik dan imut telah menjadi seperti ini hari ini. Semua orang tidak tahan melihatnya. Tentu saja, semua orang masih ingin melihat kemanjuran pil musim semi kembali. Ketika Soyeon menelan pil musim semi kembali sesuai petunjuk, semua orang menatapnya. Pil musim semi kembali dengan cepat ditelan ke dalam perutnya dan kemudian di bawah penyempurnaan Soyeon, pil itu mulai mencair di perutnya. Hasiat obatnya juga mulai terasa. Semua orang menatapnya, mereka sangat gugup, terutama Susue. Baginya, ini seharusnya menjadi satu-satunya kesempatannya. Jika pil pengembalian musim semi ini tidak dapat menyelamatkan saudara perempuannya, maka tidak akan ada kesempatan lain. Berhasil, dan sukses. Tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Semua orang melihat dengan saksama dan menemukan bahwa penuaan tubuh Soyeon telah berkurang. Penuaan tubuhnya yang awalnya cepat telah berkurang, dan ada juga sedikit batu pemulihan. Ini benar-benar sebuah kesuksesan. Mata Susue berbinar karena kegembiraan. Matanya yang indah segera menatap Situ Yu, ada kilatan rasa terima kasih di dalamnya. Situ Yu awalnya adalah orang yang sangat berbakat di ras iblis, dan semua orang tahu bahwa kakeknya, Situ Yao, telah berusaha membuat bailan setuju untuk menikahkan Susue dengan Situ Yu. Situ Yu juga bekerja sangat keras. Umumnya, jika seorang wanita cantik memiliki permintaan, dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Sama seperti kali ini, untuk mendapatkan perhatian Susue, dia menghabiskan banyak hartanya sendiri dan akhirnya menyempurnakan pil musim semi kembali ini. Pil pengembalian musim semi benar-benar manjur, Situ Yu tiba-tiba merasa gembira. Sebelumnya, bailan telah menekannya, tetapi sekarang dia akhirnya berhasil, dia tiba-tiba memandang semua orang dengan bangga. Ini benar-benar efektif. Situ Yu benar-benar layak menjadi satu-satunya alkemis di ras iblis. Dia benar-benar luar biasa. Benar sekali. Paling tidak, dia adalah seorang jenius muda yang langka dari klan iblisku. Saat ini, dia sudah berada di lapisan kedelapan alam bela diri bumi. Di masa depan, sangat mungkin dia akan memasuki alam bela diri langit, menambah ahli alam bela diri langit lainnya ke dalam klan iblis kita. Setelah mendengar pujian itu, Situ Yu diam-diam sangat senang. Dia telah berhasil, dan Long Chen masih belum keluar. Bagi bailan yang sangat percaya pada Long Chen, ini hanyalah tamparan di wajah. Wajah bailan juga sedikit tercengang. Dia menatap Soyeon dengan saksama, dan seperti yang diharapkan, pada saat itu, penuaan Soyeon sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun sangat lambat, hanya butuh setengah hari baginya untuk benar-benar pulih. Bailan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia benar-benar meremehkan Situ Yu. Ayah, aku tidak enak badan. Saat itu, Soyeon berkata dengan wajah pucat. Semua orang terkejut, mereka dengan hati-hati melihat dan menemukan bahwa Soyeon, yang awalnya mulai pulih, kini benar-benar mulai menua lagi. Pil Return Spring hanya menghentikan Soyeon untuk sementara waktu. Melihat Soyeon seperti itu, Situ Yu bagaikan sambaran petir. Yang lainnya juga sedikit tercengang. Su Sui juga merasa sulit untuk mempercayainya, melihat ekspresi menyakitkan saudara perempuannya, hatinya hancur. 743 Kegagalan Situ Yu membuat suasana hati orang-orang yang awalnya bahagia langsung jatuh ke dasar lembah. Di antara mereka, orang yang tidak percaya adalah Situ Yu sendiri. Dia menatap kosong ke arah Soyeon yang telah menua selama sebulan dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia berteriak kosong, tidak mungkin, tidak mungkin, aku menghabiskan begitu banyak ramuan berharga untuk memurnikan dan peremajaan, bagaimana mungkin itu tidak berpengaruh. Tidak mungkin. Suaranya semakin keras. Di tempat berkumpulnya para kultifator kuat ini, sungguh tidak pantas bagi seorang junior untuk berteriak seperti ini. Semua orang sedikit mengernyit. Bailan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, diam dan enyahlah. Jelas saja, melihat penampilan putrinya yang menyedihkan, Bailan sudah agak marah. Posisi Bailan di klan iblis sangat tinggi. Saat dia marah, Situ Yu langsung tersadar dari pingsannya. Dia juga tahu bahwa dia agak terlalu berani tadi. Di bawah petunjuk kakeknya, dia dengan cepat menganggup dan mundur ke pinggiran kerumunan. Namun, dia tidak pergi, dia hanya tinggal di luar dan memperhatikan situasi. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi pada Situ Yu. Semua orang khawatir tentang hidup dan mati Soyeon. Pada saat ini, melihat penampilannya yang semakin menua, semua orang agak bingung. Aku akan memanggil Long Chen, kata Su Sue Cemas. Pada saat ini, bahkan jika Long Chen berhasil menembus level ke-6 alam bela diri bumi, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Meskipun dia tidak percaya bahwa Long Chen pasti akan berhasil, itu lebih baik daripada membiarkan Soyeon menunggu di sini untuk mati. Kakak laki-laki, pada saat ini, Soyeon sudah agak mengikau. Pada saat ini, penampilannya sudah mencapai titik tua dan layu. Penampilan ini membuat orang berpikir bahwa dia akan segera mati. Semua orang menatap Bailan untuk melihat apa yang akan dilakukan Bailan. Bagaimanapun, ini adalah putri Bailan, hidup dan matinya berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, Bailan akhirnya mengambil keputusan. Bahkan jika Long Chen berada di saat yang paling kritis, dia tetap memutuskan untuk membangunkan Long Chen. Suwe R. Pergi tangkap dia. Tepat saat suara Bailan jatuh, secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Benar saja, pada saat ini, sebuah gerakan hebat meletus dari rumah kayu kecil itu. Sejumlah besar energi asal surga dengan panik bergegas menuju lokasi Long Chen. Setelah sekitar 10 napas waktu, pintu kayu itu tiba-tiba terbuka dengan keras. Sosok Long Chen muncul dari dalam dan tanpa sepatah katapun, dia langsung bergegas di depan Suyan. Maaf, saya terlambat. Long Chen telah menerobos ke tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Sebenarnya, dia tidak tahu itu akan memakan waktu begitu lama. Ketika dia benar-benar menerobos, dia sudah merasakan bahwa ada banyak orang berkumpul di luar. Tentu saja, dia tahu bahwa ini sudah hari ke-10, hari di mana gejala penuaan Soyeon muncul. Itulah sebabnya dia begitu cemas dan sedikit penyesalan muncul di wajahnya. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan terburu-buru untuk berkultivasi ke tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Soyeon adalah anak yang baik. Jika dia menunda dan membahayakan hidupnya, Long Chen mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Tentu saja, meskipun dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, yang lain tidak akan membiarkannya pergi. Bailan memercayainya, jadi dia menyerahkan Soyeon kepadanya. Long Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengecewakan Bailan. Mana pil obatmu? Cepat ambil. Su Suye menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia tidak sabar untuk membunuh Long Chen. Yang lain juga memandang Long Chen, penasaran jenis pil obat apa yang akan dia keluarkan. Di luar kerumunan, Si Tuyo menatap Long Chen dengan sedikit kebencian di matanya. Dia menyadari bahwa Long Chen seperti badut hari ini. Setelah bermain-main sebentar, dia dimarahi dan diusir keluar. Kerja kerasnya selama 10 hari telah sia-sia. Bailan masih menghargai Long Chen. Hal ini menyebabkan Si Tuyo, yang selalu menjadi pusat perhatian, terbakar amarah yang gila. Di bawah tatapan orang banyak, Long Chen juga merasakan sedikit tekanan. Pada saat ini, dia tidak berani bersikap sombong lagi. Dia langsung berkata kepada Bailan, Patriark Bai, berikan Yan, R kepadaku. Setelah seperempat jam, aku akan mengembalikanmu seorang putri yang sehat. Cepatlah dan keluarkan pil obatnya. Su Suye tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Chen. Dia buru-buru mendesak. Yang lain juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Chen. Jika dia seorang alkemis, bukankah tidak apa-apa jika dia langsung mengeluarkan pil obat. Long Chen dan Bailan tidak memperhatikan mereka. Long Chen mengulurkan tangannya dan langsung menggendong Soyeon. Dia berbalik dan menggendongnya kembali ke kabin sebelumnya. Dengan suara keras, dia langsung menutup pintu. Yang lain saling memandang dengan cemas dan mulai berdiskusi. Apa yang terjadi? Mengapa Putri Yan, R masuk? Bahkan delapan tetua agung tidak tahu apa yang sedang dilakukan Long Chen. Pada saat ini, Situyao menatap Bailan dan berkata dengan suara rendah, Patriark, bagaimana Anda bisa menyerahkan Putri Yaner kepada orang luar? Waktu Putri Yaner sangat sempit. Bagaimana Anda bisa membiarkan anak tak dikenal ini menyiksanya? Jika ini berlarut-larut, dan sesuatu terjadi pada Yaner. Benar sekali, Patriark, mengapa Anda begitu percaya pada anak ini? Semua orang mulai berdiskusi. Tentu saja, Su Sui juga tidak pergi. Dia juga berkata dengan cemas, Ayah, dia memasukkan Yaner ke sana. Jika, jika, jika sesuatu terjadi padanya, Yaner tidak akan bisa melihat kita untuk terakhir kalinya. Saat dia berbicara, air mata mengalir dari matanya dan suaranya juga tercekat. Di luar kerumunan, Situ Yu mencibir, murid yang bodoh dan tidak kompeten. Ketika Yaner meninggal, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghadapinya. Sementara semua orang berdiskusi, Lei Ji, yang berada di sebelah Bailan, mendengus dan berkata, jangan bicara lagi. Apakah ini cara anggota tingkat tinggi klan iblis bertindak? Saudara Bai pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Sebagai bawahannya, lihat saja dan jangan bicara omong kosong. Bailan tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka. Lei Ji sendiri kesal, jadi dia mendengus. Sebenarnya, Lei Ji dan Bailan sudah berteman baik sejak mereka masih muda. Mereka saling mendukung selama bertahun-tahun. Mereka adalah saudara di antara saudara, dan hubungan mereka tidak bisa lebih kuat lagi. Bailan sudah mengatakan bahwa di klan iblis, kata-kata Lei Ji setara dengan kata-katanya. Oleh karena itu, ketika dia memarahi semua orang, mereka tidak bisa menunjukkan ketidakpuasan mereka di wajah mereka. Setelah Lei Ji selesai berbicara, suasana langsung menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada ruangan tempat Longchen berada. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat merasakan bahwa Aora Soyeon belum menghilang. Bahkan semakin kuat. Setelah merasakan situasi ini, semua orang tidak dapat mempercayai indera mereka sendiri. Longchen benar-benar berhasil. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, satu-satunya alkemis di klan iblis telah menghabiskan 10 hari dan bahan-bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya meramu pil pengembalian musim semi. Dan Longchen telah berkultivasi sepanjang waktu. Mungkinkah dia telah menyiapkan pil obat dan baru membiarkan Soyeon meminumnya sekarang? Di hati setiap orang, Longchen memiliki lingkaran misterius tambahan di sekelilingnya. Senyum santai muncul di wajah Bailan. Dia dan Lei Ji saling memandang. Keduanya memahami pikiran masing-masing. Mulai hari ini dan seterusnya, Bailan pasti akan lebih menghargai Longchen. Hal yang paling mendasar adalah bahwa Longchen adalah penyelamat Soyeon. Dan dalam 90 hari berikutnya, Soyeon masih membutuhkan bantuan Longchen 9 kali. Dalam hal itu, apapun yang terjadi, Bailan harus membiarkan Longchen hidup dengan nyaman di Chianwood Sky City. Setelah beberapa saat, seperti yang diharapkan semua orang, pintu kayu itu terbuka pelan. Soyeon, yang telah kembali ke penampilan mudanya, keluar dengan cepat. Dengan sangat cepat, dia tiba di depan Bailan dan yang lainnya. Dia memeluk Susue yang berwajah penuh kegembiraan dan Bailan yang tersenyum lebar. Dan Longchen juga berjalan keluar di depan tatapan semua orang. Pada akhirnya, dia masih berhasil menyelamatkan Susue. Longchen menghela napas lega. Dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Pada saat itu, semua orang dengan hati-hati mengamati Soyeon dengan tatapan heran. Memang, mereka menemukan bahwa Soyeon telah pulih sepenuhnya. Bukan saja kekuatan hidupnya tidak berkurang, tetapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Secara umum, dalam hal darah dan ki, wanita secara alami lebih lemah daripada pria. Namun, setelah diberi makan darah naga oleh Longchen, darah dan ki-nya menjadi jauh lebih kuat dan kekuatan hidupnya bahkan lebih melimpah. Darah dan ki-longchen bahkan lebih kuat dari beberapa monster raksasa tingkat raja. Saat ia menyatu dengan esensi darah-naga darah roh kuno, darah dan ki-nya akan terus meningkat hingga ia menjadi naga darah roh kuno sejati. Setelah Soyeon baik-baik saja, tatapan semua orang beralih ke Longchen. Mereka merasa sedikit emosional terhadap pemuda misterius ini. Bukan tanpa alasan Bailan sangat mempercayai Longchen. Semuanya didasarkan pada kekuatan. Sekarang, Longchen telah membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Adapun kali ini, kecuali Situyao, semua orang telah melupakan Situyu. Memang, dibandingkan dengan Longchen, Situyu hari ini hanyalah sebuah lelucon. Pada saat ini, di luar kerumunan, Situyu sedang menatap Soyeon yang bersemangat dengan mata yang tumpul. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan melihat lagi. Benar saja, Soyeon telah pulih. Orang yang membantunya pulih adalah Longchen. Situyu cukup percaya diri dengan keterampilan alkimianya, tetapi kali ini, setelah menghabiskan 10 hari kerja keras, dia masih kalah total. Dia ingin menunjukkan kepada Su Sui bahwa dia sangat mencintainya sehingga dia tidak bisa berhenti mencintainya. Tetapi saat ini, Su Sui menatap Longchen dengan rasa terima kasih dan bahkan kekaguman di matanya. Matanya dipenuhi dengan air mata yang jernih. Ini seharusnya miliknya, milik Situyu, tetapi sekarang telah menjadi milik Longchen. Memikirkan hal ini, hati Situyu dipenuhi amarah. Ia menyadari bahwa jika ia terus tinggal di sini, ia hanya akan menjadi bahan tertawaan, jadi ia pergi dengan marah, tetapi sebelum pergi, ia melotot ke arah Longchen dan mencibir, Nak, kau membuatku kehilangan muka hari ini, tunggu saja, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati, tanpa kekuatan, bahkan jika keterampilan alkimiamu kuat, apa gunanya? Setelah mengatakan itu, dia pergi. 744. Selamat, Patriark. Semua orang pamit. Situya berjalan di paling depan. Ketika melihat sosok cucunya pergi, dia langsung mengejarnya. Dia tahu betul apa yang dipikirkan cucunya. Kali ini, Situyu benar-benar kehilangan muka. Di halaman, hanya Susue dan saudara perempuannya, kedua leluhur, dan Longchen yang tersisa. Pada saat itu, Susue menatap Longchen dengan sedikit rasa bersalah dan berkata, itu. Longchen, aku salah paham sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf atas ketidaksopananku. Alasan mengapa dia membenci Longchen sebelumnya adalah karena dia tidak percaya pada kemampuan Longchen. Dia takut Longchen akan menunda masalah Soyeon. Namun sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Longchen sudah diakui olehnya. Pada saat itu, di dalam hatinya, Longchen sudah mengenakan lapisan misteri dan Situyu menjadi orang yang bodoh dan tidak kompeten. Kesan baik yang dibangunnya terhadap Situyu dengan susah payah kini telah hilang sepenuhnya. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu peduli pada Yaner. Longchen bukanlah orang yang picik. Tentu saja, dia tidak ingin memiliki konflik dengan Susue. Bagaimanapun, dia masih harus mengolah tubuh bintang tujuh elemen. Jika dia memiliki konflik dengan Susue, bagaimana dia bisa membuat Bailan melindunginya? Longchen juga tahu kekuatan Bailan. Kekuatan Leiji seharusnya berada di level pertama alam surga, dan Bailan seharusnya menjadi ahli yang sangat langka di level kedua alam surga. Selain warisan Kaisar Dewa Iblis, kekuatan Bailan bisa dibayangkan. Di kerajaan Segudang, Bailan benar-benar ahli puncak. Baik Longchen maupun Bailan ingin memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Kali ini, ketika Longchen membantu Soyeon bangkit dari ambang kematian, hal itu membuat Longchen dan Bailan semakin akrab. Yaner, pergilah bermain dengan adikmu. Aku akan berbicara dengan Longchen sebentar. Setelah sedikit menenangkan Soyeon, Bailan membiarkan kedua saudari itu pergi terlebih dahulu. Kedua saudari itu sangat patuh dan segera pergi. Hanya Longchen dan dua patriar, klan Iblis Petir yang tersisa. Terima kasih untuk hari ini. Longchen, duduklah. Di pavilion, Bailan tersenyum dan mempersilahkan Longchen duduk. Setelah Longchen duduk, dia memeriksa Longchen dan berkata, mengandalkan lukisan tablet Dewa Beladiri untuk memasuki alam bumi tingkat ke-6 memang sangat cepat, bukan? Longchen sudah tahu bahwa Bailan sudah tahu tentang latar belakangnya, termasuk lukisan tablet Dewa Beladiri. Jadi, dia tidak terkejut dan berkata, memang, lukisan tablet Dewa Beladiri adalah harta yang luar biasa. Di kota surgawi Cianwood ini, aku tidak perlu khawatir tentang keselamatanku sendiri. Aku juga berterima kasih kepada patriar karena telah memberiku lingkungan yang aman untuk berkultivasi. Bailan tersenyum dan berkata, apakah aman atau tidak, itu tergantung padamu. Meskipun aku adalah kepala keluarga, aku tidak bisa mengatur semuanya. Sebagai kepala keluarga klan Iblis, jika aku berdiri di pihak orang luar, bukankah itu akan membuat orang berpikir bahwa aku berpihak pada orang luar? Tidakkah kau berpikir begitu? Bailan jelas-jelas adalah rubah tua. Dari kata-katanya, Long Chen tahu bahwa dia sedang berbicara tentang si Tuyu. Dia juga secara tidak langsung memberitahu Long Chen bahwa jika Long Chen dan si Tuyu berkonflik, itu akan sulit baginya karena identitasnya. Jadi, dia memberitahu Long Chen untuk berusaha tidak berkonflik dengan si Tuyu. Bahkan jika ada konflik, yang terbaik bagi Long Chen adalah tidak mengambil inisiatif dan membiarkan lawan memiliki sesuatu untuk digunakan melawannya. Jangan khawatir, Patriar. Aku mengerti. Long Chen mengangguk. Sangat bagus. Bailan tersenyum puas. Menurutnya, Long Chen memang junior yang sangat pintar dan menyenangkan. Setelah mengamati Long Chen beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Ku rasa kau sudah menguasai langkah biduk besar. Kau baru saja mencapai tingkat ke-6 alam bumi. Jangan terburu-buru untuk meningkatkan alammu. Kau harus sedikit melambat. Dalam teknik tujuh bintang mulia, mungkin ada tubuh tujuh bintang mulia. Mungkin itulah alasanmu datang ke kota surgawi Qianwood ku, kan? Bailan dengan santai dan tanpa lelah menjelaskan kartu truf Long Chen. Jika Kiten tidak mengingatkannya, Long Chen mungkin akan ketakutan setengah mati. Dia tahu betul di dalam hatinya, jadi dia bersikap sangat acuh-ta'acuh dan berkata, memang seperti yang dikatakan senior. Aku ingin segera pergi ke puncak pohon besar ini dan melihat apa energi bintang ini. Bailan dan Lei Ji terkejut dengan reaksi Long Chen. Mereka mengira Long Chen akan terkejut, tetapi mereka tidak menyangka Long Chen akan bersikap acuh-ta'acuh. Bailan dan Lei Ji saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, Kami pikir kau tidak tahu bahwa kami telah melihat kartu trufmu. Aku tidak menyangka kau mengetahuinya sendiri. Sekarang, semuanya sudah jelas. Namun yang ingin kutanyakan adalah, kau sendirian dengan harta karun yang begitu penting. Apakah kau tidak takut kami akan merampokmu dan membunuhmu untuk itu? Kau seharusnya tahu bahwa harta karunmu sangat menggoda bagi kami. Selain itu, teknik melarikan dirimu tidak dapat melarikan diri dari domain alam bela diri langit kami. Para kultifator Sky Martial Realm dapat mengendalikan kekuatan dunia dan membentuk domain mereka sendiri di sekitar mereka. Pelarian darah Long Chen mungkin sangat sulit untuk dihindari, kecuali Long Chen juga memiliki domainnya sendiri yang dapat mengimbangi domain mereka. Pemimpin klan Bai mungkin tidak akan melakukannya, kan? Long Chen tidak menjawab dan langsung bertanya. Bai Lan tertawa, lupakan saja, aku tidak akan menggodamu lagi. Hidup putriku yang berharga masih di tanganmu. Setidaknya selama 90 hari ke depan, aku tidak akan bisa menyentuhmu. Namun, jika hal yang baik itu hilang dari pandanganku, aku benar-benar tidak sanggup melepaskannya. Setelah berhenti sejenak, Bai Lan tiba-tiba bertanya, bocah kecil, apa pendapatmu tentang putriku? Long Chen terkejut. Dia tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini. Dia berkata, Yan Er itu lincah dan imut. Dia gadis yang baik. Of, aku tidak sedang membicarakan Yan Er. Yan Er baru berusia 14 tahun. Dalam mimpimu, aku sedang membicarakan Sue Er, Bai Suk Sue. Long Chen bahkan lebih bingung. Dia berkata, Suk Sue berbakat dan cantik. Dia juga putrimu. Tentu saja, dia yang terbaik di dunia. Baguslah. Saat kau berlatih tubuh bintang tujuh elemen, mintalah Sue Er menemanimu. Kekuatannya lumayan. Saat kau menghadapi bahaya, dia bisa menjagamu. Long Chen memikirkannya. Dia merasa bahwa dia dan Suk Sue tidak akur. Selain itu, dia tidak suka orang lain menonton saat dia berkultivasi. Karena Bai Lan setuju untuk melindunginya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kota surga Wichianwut. Memikirkan hal itu, dia menolak dan berkata, aku tidak begitu mengenal Putri Snow. Selain itu, kurasa Putri Snow tidak punya kesabaran untuk menemaniku dalam waktu yang lama. Jadi, aku akan melewatkannya. mendengar Long Chen mengatakan itu, Bai Lan tidak memaksa. Dia terkekeh dan berkata, singkatnya, terima kasih untuk hari ini. Di kota surga Wichianwut ini, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia dan Lei Ji pergi dengan marah. Kemungkinan besar, mereka pergi bermain catur dan minum teh. Long Chen sangat penasaran. Kedua lelaki tua ini nongkrong bersama setiap hari. Mungkinkah mereka tidak merasa itu menjijikan? Tentu saja, sebagian besar waktunya, dia menghabiskan waktu bersama Xiao Lang setiap hari. Wu Guangyu, sudah hampir waktunya untuk membunuhmu. Long Chen tersenyum tipis. Setelah Bai Lan pergi, Long Chen kembali ke kamarnya dan mengonsolidasikan kekuatannya di tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Ketika malam tiba dan bintang-bintang muncul di langit, Long Chen membawa Kiten, si iblis mimpi, dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Mereka menuju ke titik tertinggi pohon kuno. Kota surgawi Cianwood dibangun di tengah-tengah pohon kuno. Di luar kota surgawi Cianwood, ada banyak cabang yang mengjulang ke langit. Long Chen memilih cabang yang paling tebal dan menuju ke titik tertinggi. Secara umum, ketika malam tiba, orang-orang yang mencapai alam bela diri biasanya akan tenggelam dalam kultivasi. Kultivasi adalah sesuatu yang jika seseorang tidak maju, maka ia akan tertinggal. Jadi pada dasarnya, semua orang bekerja sangat keras. Dan Long Chen memanfaatkan waktu ketika jumlah orang yang bisa bergerak lebih sedikit. Ia tidak bertemu siapapun dalam perjalanan. Kota surgawi Cianwood dibagi menjadi kota bagian dalam dan kota bagian luar oleh klan iblis petir. Di kota bagian luar, terdapat lebih dari seribu seniman bela diri biasa yang tinggal di sana. Sedangkan untuk kota bagian dalam, disanalah anggota inti klan iblis petir tinggal. Seniman bela diri biasa tidak diizinkan pergi ke kota bagian dalam jika tidak ada hal penting. Jika Long Chen ingin pergi ke titik tertinggi kota surgawi Cianwood, ia harus meninggalkan pusat kota. Jadi, ia harus naik dari cabang yang paling tebal. Meskipun disebut cabang, saat ini cabang itu sebesar pilar yang menopang langit. Long Chen tampak berlari di pilar vertikal saat ia bergerak maju dengan cepat. Setelah Long Chen meninggalkan halaman kecil Soyon, di tempat gelap yang jauh, ada sosok hitam bergerak. Kemudian, dia segera pergi. Sosok hitam itu melewati rumah-rumah kayu dan segera tiba di halaman kecil yang indah lainnya. Dia tidak mengetuk pintu dan langsung melompati tembok. Kakak Situ. Sosok hitam itu sebenarnya adalah seorang pemuda berkulit gelap. Tubuhnya kuat dan sehat, seperti seekor cita hitam. Dilihat dari usianya, dia hanya sedikit lebih muda dari Situ Yu. Setelah pintu terbuka, wajah Situ Yu yang muram muncul. Ketika dia melihat pemuda itu, jejak seringnya langsung muncul di wajahnya dan dia berkata, Chen Su, apakah ada berita? Kakak Situ, orang yang kau minta aku awasi telah meninggalkan halaman. Aku melihat bahwa dia sedang menuju ke puncak kota surgawi Cianwood. Ku rasa dia ingin pergi ke puncak pohon kuno. Tapi, untuk apa dia pergi ke sana? Situ Yu mencibir dan berkata, siapa peduli apa tujuannya ke sana. Dulu, dia membuatku menderita dan sekarang, dia malah menyelinap. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, aku akan menangkapnya dan membunuhnya. Kalau dia begitu bosan sampai-sampai buah zakarnya sakit dan dia kentut di sana, aku akan memberinya pelajaran. Orang yang bisa membuatku, Situ Yu, menderita belum benar-benar lahir. Apa yang dikatakan kakak Situ benar? Bocah itu agak sombong. Terlebih lagi, dia sangat dekat dengan kedua putri cantik itu. Dia hanya mencari kematian, kata Chen Su dengan hormat. 745. Chen Su segera menganggup dan berkata, Saudara Situ, apa yang sedang kamu bicarakan? Kita ini saudara, bagaimana mungkin kamu meragukanku? Tidak, aku akan menemanimu malam ini. Jika kamu ingin bertarung, aku juga akan bergabung dan menusuknya. Situ Yu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Baguslah kalau kamu bisa membantuku. Cepat ganti pakaianmu, aku akan memberimu waktu 20 nafas. Iya, Chen Su menganggup, ekspresinya sangat gembira. Dia segera mengganti pakaiannya dan menghilang ke dalam kegelapan bersama Situ Yu. Tidak lama setelah Long Chen pergi, mereka segera pergi ke arah yang ditinggalkan Long Chen. Di malam yang gelap ini, gerakan mereka tidak menarik perhatian siapapun. Titik-titik Pohon kuno ini tingginya tidak wajar. Daerah di sekitar Long Chen tertutup kabut putih. Mirip dengan Laut Dewa Abadi, tetapi lebih tebal dari kabut di Laut Dewa Abadi. Bahkan Long Chen tidak bisa melihat dengan jelas. Untungnya, ada lautan bintang yang terang di langit. Di bawah cahaya lautan bintang ini, lingkungan sekitar menjadi jauh lebih jelas. Pohon kuno ini sebenarnya sangat tinggi. Long Chen terdiam. Dia sekali lagi berjalan jauh, melewati lapisan awan, dan mendekati puncak pohon kuno. Saat ini, hanya ada sedikit cabang dan daun di sekitarnya. Seluruh dunia adalah awan yang luas dan tak terbatas. Pada saat tertentu, Long Chen menemukan bahwa sekelilingnya tiba-tiba menjadi jelas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah melewati lapisan awan dan tiba di atas lautan awan. Awan bawah tanah seperti lautan, kabut putih yang tak terhitung jumlahnya berfluktuasi, dan cabang-cabang tebal pohon kuno kadang-kadang menembus lautan awan. Long Chen berada di lautan awan yang luas. Pemandangan luar biasa ini menyebabkan Long Chen tercengang. Dunia ini benar-benar terlalu besar. Kapan aku, Long Chen, akan menjadi sebesar langit dan bumi? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Dia tertawa getir, lalu mengangkat kepalanya lagi. Bintang-bintang yang memenuhi langit sangat indah, bersinar terang. Berdiri tinggi di langit, Long Chen menemukan bahwa bintang-bintang ini berada dalam jangkauannya. Di atas kota surga Qianwood, semua binatang buas mungkin telah diusir oleh Bailan. Oleh karena itu, Long Chen tidak perlu khawatir tentang masalah binatang buas. Jika berada di luar kota surga Qianwood, mungkin Long Chen akan dapat terbang ke tempat yang begitu tinggi. Namun, ia pasti akan dimakan oleh binatang buas. Selanjutnya, aku akan mengolah esensi sejati tujuh bintang mulia. Dalam seni tujuh bintang mulia, Long Chen telah menguasai langkah-langkah biduk besar. Namun, tanpa dukungan esensi sejati tujuh bintang mulia, langkah-langkah biduk besar tidak dapat digunakan. Selain itu, esensi sejati tujuh bintang mulia juga merupakan dasar bagi Long Chen untuk mengolah tubuh tujuh bintang mulia. Untuk mengolah fisik tujuh bintang mulia, seseorang mesti terlebih dahulu mengolah prinsip-prinsip umum seni tujuh bintang mulia. Meskipun kultifasi prinsip-prinsip umum tidak memerlukan penyerapan energi astral, Long Chen masih perlu berada di bawah cahaya bintang yang memenuhi langit. Hanya dengan begitu akan lebih mudah dan cepat baginya untuk mengolah esensi sejati tujuh bintang mulia. Di dahan pohon yang keras, Long Chen duduk bersila, di bawah cahaya bintang yang memenuhi langit. Fondasi dari Seven Glorious Star Lord sebenarnya adalah Seven Glorious Stars Art. Baik itu Seven Glorious Stars Body, Big Deeper Steps, atau Tritousan Starfield, semuanya didasarkan pada Seven Glorious Stars Art. Sebelumnya, Long Chen sebenarnya sudah membaca prinsip-prinsip umum seni tujuh bintang mulia. Dia tidak hanya membacanya sekali, tetapi dia juga memahaminya secara keseluruhan. Dalam hal pemahaman, dia tidak pernah mengalami kendala apapun. Sekarang, dia hanya perlu mempraktikannya. Seni tujuh bintang mulia dapat memadukan kekuatan bintang-bintang ke dalam esensi sejati seseorang, tetapi tidak mengubah seluruh esensi sejati Long Chen menjadi esensi sejati tujuh bintang mulia. Sejujurnya, karakteristik esensi sejati jiwa naga Long Chen berasal dari esensi naga spiritual darah. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang dapat sepenuhnya mengubah esensi sejati Long Chen. Seni tujuh bintang mulia paling banyak dapat memungkinkan esensi sejati jiwa naga menyatu dengan cahaya bintang dan meningkatkan karakteristik esensi sejati tujuh bintang mulia. Esensi sejati jiwa naga dapat digunakan sebagai esensi sejati tujuh bintang mulia, tetapi esensi sejati tujuh bintang mulia tidak dapat digunakan sebagai esensi sejati jiwa naga. Seni tujuh bintang mulia adalah metode untuk menyerap cahaya bintang dan mengintegrasikannya ke dalam esensi sejati Long Chen. Cahaya bintang tidak sama dengan energi astral. Energi astral mirip dengan ki pemakan emas dan memiliki kekuatan serangan yang kuat. Cahaya bintang adalah kekuatan bintang-bintang di langit. Ketika dia berada di alam sungai surgawi, kekuatan yang diserapnya sebenarnya hanya kekuatan permukaan galaksi-galaksi utama. Kali ini, Long Chen ingin menyerap kekuatan yang lebih dalam. Seni tujuh bintang mulia tidaklah sulit karena itu hanya fondasinya. Long Chen hanya perlu mengikuti langkah demi langkah. Sedangkan untuk langkah biduk besar dan tubuh tujuh bintang mulia, itu akan jauh lebih merepotkan. Long Chen duduk bersila dengan telapak tangan dan kaki menghadap ke langit. Ia menjalankan kisejatinya sesuai dengan seni rahasia tujuh bintang mulia, menyerap kekuatan bintang-bintang yang tak berujung di langit. Pada saat ini, ada sembilan bimah sakti di langit, dan Long Chen berada tepat di tengah-tengah sembilan bimah sakti ini, menyerap kekuatan satu demi satu. Kekuatan bintang-bintang ini berkumpul di langit, dan kemudian secara bertahap turun ke atas kepala Long Chen. Bagian atas kepala Long Chen, telapak tangannya, dan telapak kakinya. Ada dua marsial aperture di bagian atas kepalanya, yang awalnya adalah Eartli Yang Apercher dan Eartli Yin Apercher. Ada juga satu marsial aperture di telapak kakinya. Pada saat ini, cahaya bintang terbagi menjadi lima dan berkumpul di lima marsial aperture Long Chen, secara bertahap mengalir ke dalamnya. Di tengah kabut, cahaya bintang yang tak berujung melonjak. Di bawah kendali Long Chen, cahaya bintang terus-menerus menyatu menjadi cahaya bintang lima, dan kemudian terus mengalir ke tubuh Long Chen. Cahaya bintang mengalir ke dalam marsial aperture milik Long Chen. Dengan pengoperasian Seven Glorious Stars Art, cahaya bintang tersebut secara bertahap menyatu ke dalam dan yang berputar milik Long Chen. Cahaya bintang biru mulai muncul di truki. Cahaya bintang tersebut secara bertahap menambahkan fluoresensi biru ke truki milik Long Chen yang berwarna merah muda, membuatnya sangat indah. Truuki yang beredar di 18 marsial vein sebagai kan bima sakti yang paling indah di langit. Setelah setengah jam, di bawah pengaruh seni tujuh bintang mulia, ki sejati dari tujuh bintang mulia mulai terbentuk. Sudah ada sebagian kecil ki sejati dari tujuh bintang mulia di dalam ki sejati Long Chen. Selama dia bertahan di sini, dia akan dapat menyelesaikan seni tujuh bintang mulia pada akhir malam. Besok malam, dia mungkin bisa mengaktifkan energi bintang dan mulai mengolah tubuh tujuh bintang mulia. Waktu berlalu perlahan, semuanya berada di bawah kendali Long Chen. Long Chen tidak menyangka segalanya akan berjalan mulus setelah dia datang ke kota surgawi Qianwood. Tepat saat Long Chen berkonsentrasi pada kultifasinya, dua sosok hitam bergerak cepat di antara awan. Ada jarak 5 hingga 600 meter di antara mereka. Karena Long Chen tidak dapat menggunakan mata iblis pemakan rohnya selama kultifasinya, dia tidak menemukan mereka berdua. Mereka berdua adalah orang-orang yang diam-diam mengikuti Long Chen. Mereka adalah Situ Yu dan Chen Su. Karena mereka tidak tahu lokasi pasti Long Chen, mereka telah membuang banyak waktu dan tenaga. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan lokasi Long Chen melalui beberapa petunjuk. Apa itu? Chen Su mendongak dan tiba-tiba melihat cahaya terang di langit di atas awan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah sebuah bintang telah jatuh dari langit dan mendarat di atas mereka berdua. Chen Su adalah seorang pendekar di tingkat ke-7 alam bela diri bumi dan Situ Yu berada di tingkat ke-8 alam bela diri bumi. Keduanya berada di tingkat yang lebih tinggi daripada Long Chen. Bahkan Chen Su dapat dianggap sebagai murid yang luar biasa dari klan iblis. Dia biasanya memiliki banyak sumber daya dan pelatihan yang diterimanya jauh lebih baik daripada Long Chen, yang telah membuat jalannya sendiri. Situ Yu sedikit lebih kuat dan persepsinya juga jauh lebih kuat. Dia berhenti dan mengamati dengan saksama untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia berkata dengan ragu, di dalam cahaya bintang ini. Di dalam cahaya bintang ini, ada seseorang. Matanya berbinar dan dia berkata, orang itu pasti Long Chen. Saat ini, dia pasti sedang berkultivasi. Jadi bocah ini benar-benar datang ke tempat yang begitu tinggi untuk berkultivasi. Bukankah ini murni untuk mencari kematian? Saudara Situ, dia sedang berkultivasi. Tempat itu dipenuhi cahaya bintang. Kelihatannya sangat aneh. Apa sebenarnya yang sedang dia kultivasi? Tanya Chen Su penasaran. Aku juga tidak tahu. Ku rasa itu semacam metode jahat. Meskipun mereka berdua pernah mendengar tentang Seven Brilliance Star Lord, mereka tidak langsung mengaitkannya dengan warisan Seven Brilliance Star Lord. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus imajinasi mereka, mereka tidak dapat membayangkan bahwa warisan Seven Brilliance Star Lord akan muncul di depan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia sedang berkultivasi. Ini adalah kesempatan yang bagus. Chen Su mengjilat bibirnya dan berkata. Jelas bahwa Situ Yu sangat tidak senang dengan Long Chen. Situ Yu tidak hanya kuat, tetapi juga satu-satunya alkemis di klan Iblis. Dia pasti akan menjadi tokoh teratas di klan Iblis di masa depan. Ayah Chen Su, Chen Yang, telah memberitahu Chen Su untuk membangun hubungan baik dengan Situ Yu. Itulah sebabnya Chen Su begitu aktif malam ini. Kata-kata Chen Su mengingatkan Situ Yu. Pada saat ini, pikiran Situ Yu berputar cepat. Sebenarnya, dia juga ingin membunuh Long Chen. Namun, setelah dia membunuh Long Chen, Soyeon juga akan tamat. Meskipun hidup dan mati Soyeon tidak ada hubungannya dengan dia, itu tetap akan menyebabkan guncangan hebat bagi klan Iblis. Ini adalah masalah besar, jadi dia tidak berani membuat keputusan gegabuh. Namun, penghinaan hari ini tiba-tiba terukir dalam pikirannya. Anak nakal ini adalah musuh bebuyutanku. Sekarang, dia sedang mengembangkan teknik aneh ini. Jika dia terus tinggal di kota surga Cianwood, tidak akan ada tempat bagiku di kota surga Cianwood. Selain itu, si jalan Suksue itu bahkan mungkin akan direnggut olehnya. Suksue adalah pendukung terbesar bagiku untuk menjadi patriar klan Iblis di masa depan. Aku sama sekali tidak bisa memberikannya kepada Long Chen ini. Namun, aku baru saja berkonflik dengan Long Chen. Jika Long Chen meninggal, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan berpikir bahwa akulah yang melakukannya. Si Tu Yu berada dalam dilema. Saudara Si Tu. Cian Su sedang menunggu Si Tu Yu membuat keputusan. 746. Saudara Si Tu, apapun yang kamu inginkan, aku akan melakukannya. Kata, saudara, membuat darah Cian Su mendidih. Bagus. Si Tu Yu tersenyum. Ia menunjuk Long Chen dan berkata, bocah ini hanya berada di level ke-6 alam bela diri bumi, tetapi ia membuatku kehilangan muka. Aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku di depan anggota klanku. Jika kau adalah saudaraku, bantu aku membunuhnya. Dengan kekuatanmu, kau dapat dengan mudah membunuhnya. Asal Cian Su yang membunuh Long Chen dan bukan Si Tu Yu, Si Tu Yu tidak akan ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Cian Su terkejut dan berkata, Saudara Si Tu, jika kamu benar-benar membunuhnya, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Putri Yaner? Dasar bodoh, aku sudah punya cara untuk menyelamatkan Putri Yaner. Hari ini, aku hanya butuh sedikit lagi. Besok, aku pasti bisa menyelamatkan Putri Yaner. Kata Si Tu Yu dengan marah. Melihat Si Tu Yu marah, Chen Su sedikit takut. Dia berpikir bahwa jika dia tidak setuju dengan Si Tu Yu hari ini, dia tidak akan bisa menjadi saudara Si Tu Yu lagi. Jadi dia menggertakkan giginya dan menganggup, Baiklah, tetapi jika seseorang bertanya tentang hal itu, kamu harus merahasiakannya untukku. Tentu saja, masalah ini hanya diketahui oleh langit dan bumi, kamu dan aku, kata Si Tu Yu sambil tersenyum. Chen Su menggertakkan giginya dan mulai merangkat ke arah Long Chen. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari Long Chen, Ki Ten, yang berada di dunia virtual besar Long Chen, memperhatikannya. Ki Ten mengingatkannya dengan suara rendah, Nak, jangan terburu-buru berkultivasi. Sepertinya ada seseorang yang mengikutimu. Kalau aku tidak salah, itu pasti Si Tu Yu. Untungnya, Ki Ten ada di sana. Long Chen sedang menjalankan seni tujuh bintang mulia, jadi dia harus berhenti. Kalau tidak, Ki sejatinya akan kacau. Ketika dia mendengar kata-kata Ki Ten, dia berhenti menjalankan seni tujuh bintang mulia. Ketika dia membuka matanya dan berdiri, dia melihat sosok yang dengan cepat mendekatinya. Itu bukan Si Tu Yu. Long Chen secara kasar dapat merasakan bahwa Ki orang ini bukanlah Si Tu Yu. Jika itu adalah Si Tu Yu, Long Chen akan berada dalam masalah. Bagaimanapun, Bailan telah memperingatkannya untuk tidak memiliki konflik dengan Si Tu Yu. Bagaimanapun, Bailan adalah patriar klan iblis, sementara Si Tu Yu adalah anggota klan iblis. Jika Bailan melindungi Long Chen, orang-orang pasti akan membicarakannya. Orang yang baru saja tiba adalah seorang pemuda berkulit gelap dan bertubuh kekar seperti macan kumbang hitam. Long Chen awalnya mengira bahwa pemuda ini baru saja tiba di sini secara kebetulan, tetapi ketika dia melihat tatapan haus darah di matanya, Long Chen tidak berpikir demikian. Pemuda ini pasti datang untuknya, dan melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak memiliki niat baik. Long Chen yakin bahwa dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya, jadi dia merasa sedikit aneh. Dia tiba-tiba menggunakan mata iblis pemakan dan melihat bahwa 500 meter di bawahnya, ada seorang pemuda yang dengan cepat pergi. 500 meter adalah satu mil, dan segera, dia keluar dari garis pandang Long Chen. Dilihat dari aura jiwa pemuda itu, pemuda itu lebih dekat dengan Si Tu Yu. Long Chen adalah pria yang cerdas, jadi dia cepat memahami penyebab masalahnya. Jadi ketika pemuda itu datang dan tidak punya waktu untuk menyerang, Long Chen bertanya, apakah Si Tu Yu mengirimmu untuk membunuhku? Chen Su menatap kosong, pemuda di depannya sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia mengungkapkan rahasianya sejak awal. Chen Su dengan cepat berkata dengan suara dingin, memangnya kenapa kalau kamu tahu? Kamu telah menyinggung kakak laki-lakiku situ, kamu benar-benar pantas mati. Long Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu. Kau begitu senang dijadikan tombak. Si Tu Yu tidak berani membunuhku, jadi dia mengirimmu ke sini. Tahukah kau bahwa jika kau membunuhku, kau juga akan kehilangan nyawamu. Selain aku, tidak ada yang bisa menyelamatkan putri Muyaner. Apakah kau pikir patriarkmu akan mengambil nyawamu? Sebenarnya, Chen Su juga memikirkan hal-hal ini, tetapi dia tidak percaya bahwa kakak laki-lakinya Si Tu, yang biasanya begitu baik padanya, akan berkomplot melawannya. Jadi begitu Long Chen selesai berbicara, Chen Su mendengus dingin dan berkata, jangan mencoba menipuku, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang hitam dari tas kiankunnya. Itu adalah pedang hitam sepanjang 1,5 meter. Ada alur darah yang dalam pada pedang itu, dan di tepi pedang itu, ada pola harimau yang ganas. Mata merah darah harimau itu menatap Long Chen. Mati. Setelah mengeluarkan pedang hitamnya, Chen Su meraum dan langsung menyerang Long Chen. Serangannya sangat cepat, seperti harimau yang kuat. Cahaya pedang yang berkedip-kedip langsung muncul di depan Long Chen. Membunuh atau tidak membunuh? Bagi Long Chen, ini adalah masalah. Dia tidak datang ke Chianwood Sky City untuk membuat musuh dengan orang lain. Seperti kata pepatah, mata ganti mata, mata ganti mata. Long Chen tahu bahwa jika dia membunuh pemuda ini, akan ada lebih banyak masalah. Tetapi jika dia tidak membunuh pemuda ini, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Menatap mata Chen Su, Long Chen tahu bahwa jika dia tidak membunuhnya, dia pasti tidak akan berhenti. Serangan pertama Chen Su adalah jurus pembunuh yang dahsyat. Jurus demi jurus, setiap jurus sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang murid elit ras iblis. Namun, Long Chen sudah berada di level ke-6 Earth Martial Realm. Dia bukan lagi orang lemah yang bisa diinjak-injak di Immemorial Cemetery. Long Chen tahu bahwa meskipun dia tidak berubah menjadi jiwa naganya, dia masih bisa menggunakan perpaduan dua segel kaisar agung dan devoring world of blood untuk membunuh bocah ini. Namun, yang paling ingin dicobanya adalah langkah biduk besar. Bagaimanapun, Chen Su tidak dapat memahami bahwa ini adalah warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Dia sudah memiliki sedikit Seven Brilliance Star True Origin di True Origin-nya, jadi dia dapat mencoba langkah biduk besar. Teknik Pedang Harimau Pembantaian 7, Patah Hati Setiap gerakan teknik pedang Chen Su semakin kejam dari sebelumnya. Teknik itu sepenuhnya diciptakan untuk membunuh. Pada saat ini, dengan dukungan esensi spiritualnya yang tak terbatas, dia menebas dengan pedangnya. Tiba-tiba, cahaya pedang tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam pekat dari seekor harimau ganas. Dengan suara mendesing, cahaya itu melesat menuju dada Long Chen. Hanya itu, Long Chen berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dia menatap Chen Su dengan senyum dingin. Kau tidak menghindar. Apakah kau ingin mati? Chen Su tercengang. Ia mengira Long Chen akan melawannya secara langsung. Ia tidak menyangka Long Chen akan menyerah begitu saja. Betapa tidak bergunanya. Meskipun dia satu level lebih rendah dariku, dia seharusnya tidak takut dengan serangan acaku. Itu terlalu mudah. Chen Su berpikir dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat menyelesaikan tugas itu dengan mudah. Sangat lambat. Ketika cahaya pedang itu mendekati dada Long Chen, tubuh Long Chen tiba-tiba menghilang. Di bawah kakinya, sebuah astrolabe ilusi tiba-tiba muncul. Di astrolabe ini, ada posisi biduk besar. Long Chen telah berdiri di dube biduk besar. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba menghilang dari dube dan muncul di bintang merak. Hal ini membuat serangan Chen Su entah kenapa meleset. Ketika tubuh Long Chen muncul di tempat lain, astrolabe di bawah kakinya menghilang dan berubah, membuatnya mustahil baginya untuk memprediksi ke mana langkah Long Chen selanjutnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menghindarinya? Chen Su tercengang. Dia bahkan menghentikan teknik pedangnya. Masih banyak hal yang tidak kau mengerti. Pergilah. Kau tidak bisa membunuhku. Kembalilah dan katakan pada si Tuyu bahwa jika dia ingin bertarung, dia bisa melakukannya sendiri. Jangan jadi pengecut. Long Chen tertawa. Apa? Di mata Chen Su, Long Chen hanyalah orang lemah di tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Bagaimana Long Chen bisa begitu sombong? Long Chen hanya menghindari satu serangan dengan beberapa gerakan aneh. Kata-kata menghina Long Chen membuat Chen Su marah. Tanpa berkata apa-apa, dia menerkam Long Chen lagi. Pedang hitam di tangannya tiba-tiba menembakkan serangkaian cahaya pedang hitam. Cahaya pedang ini tiba-tiba berubah menjadi harimau yang mengaung ganas di udara, menyerang Long Chen dengan gemuruh yang keras. Aku tidak percaya kau bisa mengelak seperti ini. Chen Su mencibir. Cahaya bila pedang yang tak berujung menebas Long Chen. Tak lama kemudian, seperti air pasang, Long Chen benar-benar tenggelam. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Astrolab ilusi terus muncul di bawah kaki Long Chen. Sungguh sia-sia menggunakan teknik tubuh kekaisaran untuk menghadapi serangan ini. Tubuh Long Chen bergerak cepat di atas Astrolab. Meskipun ada banyak cahaya bilah, tidak ada satupun yang dapat mengenai Long Chen. Ada tujuh titik bintang di Astrolab, tetapi semuanya juga bergerak cepat. Chen Su tidak tahu di mana Long Chen akan muncul di saat berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Su tercengang. Dia menyadari bahwa Long Chen menggunakan teknik tubuh tingkat tinggi, tetapi dia tidak tahu teknik tubuh seperti apa itu. Namun, jika dia dapat memperolehnya, itu pasti akan membuatnya terbang ke langit. Memikirkan hal ini, Chen Su menjadi bersemangat. Sebelumnya, dia ragu untuk membunuh Long Chen, tetapi sekarang dia telah memutuskan untuk bertarung sampai mati. Anak muda, dasar pengecut. Apa kau hanya tahu cara bersembunyi? Kalau kau punya nyali, lawanlah aku seperti lelaki sejati. Bersembunyi adalah perilaku wanita. Chen Su meraung. Kakinya mengetuk dahan dan daun. Daun-daun di sana sangat besar. Pada saat itu, Long Chen menginjak daun besar, dan Chen Su juga berada di atas daun itu. Daun besar itu seperti arena. Tidak berubah bahkan ketika mereka berdua berdiri di atasnya. Ketika dia hanya berjarak 10 meter dari Long Chen, pedang hitam Chen Su tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Kali ini, dia benar-benar akan membunuh. Dia menggunakan jurus terkuatnya langsung. Bayangan pedang gelap. Di bawah cahaya pedang Chen Su, aura pedang yang membumbung tinggi menebas Long Chen. Aura pedang itu ganas dan besar, dan ketika turun, ia membelah daun besar itu menjadi dua. Aura bila hitam langsung muncul di depan Long Chen. Mati. Chen Su meraung. Masih terlalu lambat. Long Chen tertawa. Dia menggunakan langkah biduk dan langsung muncul di belakang Chen Su. Chen Su berharap aura pedangnya akan membelah Long Chen menjadi dua, tetapi dia tidak menyangka akan merasakan aura menyeramkan datang dari belakangnya. Long Chen telah menghilang di depannya. 747 Yang paling banyak. Chen Su tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya. Namun, begitu dia mengayunkan pedangnya, bahunya dipukul keras oleh Long Chen. Segel dewa kehancuran milik Long Chen mengenai bahunya dan langsung melumpuhkan separuh lengannya. Tanganku, tanganku. Chen Su menangis dan berguling beberapa kali di atas dedaunan. Jaket tempur hitam terlepas dari tangannya dan jatuh di sampingnya. Dia hampir tergelincir ke bawah dedaunan. Untungnya, dia bereaksi cepat dan berdiri dengan kakinya. Pada saat ini, dia memegang lengannya dengan sedih. Setelah terkena segel kehancuran ilahi, sepotong besar daging telah membusuk. Jika lengan ini tidak dirawat dengan baik, mungkin akan lumpuh. Rasa sakit yang luar biasa itu mencabik-cabik saraf Chen Su. Semakin sakit, semakin besar kebencian yang dirasakannya terhadap Long Chen. Long Chen tidak menyerang, tetapi begitu dia menyerang, dia langsung melumpuhkan lengannya. Meskipun Zhen Yuan milik Long Chen tidak sekuat lawannya, langkah biduknya terlalu cepat. Sebelum lawannya sempat bereaksi, Long Chen sudah memukulnya. Ini karena dia tidak ingin membunuh orang ini. Kalau tidak, segel dewa kehancuran Long Chen akan langsung mengenai jantung atau kepalanya, yang pasti akan membunuhnya. Sudah cukup. Aku tidak punya dendam padamu. Kau hanya diperalat orang lain. Tidak perlu bertarung sampai mati denganku. Long Chen berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Chen Su. Omong kosong. Gru tu Chen Su. Kau hanya mengandalkan teknik gerakan anehmu untuk mengalahkanku. Aku ceroboh sebelumnya, dan kau berani melukaiku. Kau seharusnya bersiap untuk mati. Kau benar. Chen Su mengayunkan pedang hitam ke tangan kirinya dan berubah menjadi bayangan hitam. Pedang astral hitam pekat menebas Long Chen di tengah langit berbintang. Kamu masih tidak mau menyerah. Long Chen sedikit terdiam melihat orang ini. Dia hanya tidak ingin membuat masalah, jadi dia tidak mengambil nyawa bocah ini. Namun, karena pihak lain masih mengganggunya, Long Chen juga tidak memiliki emosi yang baik. Langkah biduk besar berkelebat, dan Long Chen muncul di sisi kiri Chen Su. Segel Dewa Kehancuran menghantam telapak tangan Chen Su dengan kecepatan kilat. Bila hitam itu tiba-tiba terlepas dari tangan Chen Su dan menusuk ke daun. Daun itu sangat kuat, dan memegang bila itu dengan kuat seolah-olah itu adalah tanah. Segel Kehancuran Ilahi menghantam telapak tangan Chen Su dan langsung mengubahnya menjadi daging busuk. Tulang-tulang putihnya terekspos. Chen Su menjerit memilukan dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Seperti kata pepatah, sepuluh jari terhubung ke hati. Jelas terlihat betapa mengerikan rasa sakit yang dideritanya saat ini. Serangan Chen Su hanyalah selingan kecil. Long Chen berdiri di depannya dan menatapnya dengan dingin. Dia bertanya, Apakah kamu ingin melanjutkan? Jika kamu tidak pergi, aku, Long Chen, tidak akan menemanimu lagi. Long Chen tidak mau repot-repot membuang waktu lagi dengan Chen Su. Ia merasa terganggu hari ini, dan sepertinya ia tidak akan bisa melanjutkan kultivasinya. Hanya sedikit waktu yang telah berlalu, dan Long Chen berencana untuk mencari tempat yang lebih tinggi untuk melanjutkan kultivasinya. Serangan Chen Su tidak lebih dari selingan kecil baginya. Mengenai cedera Chen Su, Long Chen hanya memberinya peringatan. Dia tidak terlalu agresif, dan Chen Su tidak mengalami cedera serius. Selama dia mengeluarkan kikematian dan memulihkan diri selama beberapa waktu, dia akan dapat pulih sepenuhnya. Long Chen hendak pergi, tetapi pada saat itu, Chen Su tiba-tiba meraum dan melompat. Kedua lengannya benar-benar terluka. Wajah Chen Su ganas, dan matanya merah. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Long Chen, jangan pergi jika kau punya nyali. Long Chen berhenti dan menoleh ke belakang, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Chen Su tidak menjawab. Pada saat itu, wajahnya tampak garang, dan matanya dipenuhi amarah dan kegilaan. Baginya, tindakan Long Chen menahan diri adalah penghinaan. Kau, kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu. Pada saat itu, Chen Su meraum dengan marah. Dia menahan rasa sakit di lengannya dan mengangkat bilah hitam di tangannya. Dia mengarahkan bila itu ke Long Chen dan berteriak, apakah kamu tahu bilah apa ini? Biarkan aku memberitahumu, ini adalah pertarungan yang akan merenggut nyawamu. Jelaslah bahwa orang ini akan berjuang dengan nyawanya. Long Chen meningkatkan kewaspadaannya. Tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat itu, Chen Su meraum dan tiba-tiba mengayunkan pedang hitamnya ke arah Long Chen. Suara mendesing. Terdengar ledakan keras. Pedang hitam itu hanya berjarak 30 meter, tetapi dalam sekejap mata, pedang itu bergerak maju sejauh 15 meter. Pada jarak 15 meter ini, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa pedang hitam itu telah meledak. Long Chen merasakan kekuatan penghancur yang muncul. Dia sudah merasakan bahayanya. Pada saat ini, Long Chen tidak lagi berhati lembut. Matanya langsung menjadi gelap, dan pada saat terakhir, dia menggunakan transformasi jiwa naga. Sisik berwarna merah darah langsung mempersenjatai tubuhnya secara ekstrim. Transformasi jiwa naga tidak hanya meningkatkan yuan sejatinya ke tingkat yang sama dengan Chen Su, tetapi juga meningkatkan ketangguhan tubuhnya. Segel penutup surga tirk emas. Tanpa ragu, Long Chen menggunakan golden tirk heaven covering seal. Dia merasa bahwa kekuatan dan jangkauan ledakan itu terlalu besar. Jika dia hanya mengandalkan big deeper steps, dia mungkin tidak dapat menghindarinya. Oleh karena itu, Long Chen menggunakan golden tirk heaven covering seal. Segel kaisar emas tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Segel kaisar emas tiba-tiba menyala. Di bawah kendali Long Chen, seberkas cahaya emas tiba-tiba meledak di langit malam yang gelap gulita. Bahkan orang-orang di kota surgawi kayu hijau di bawah akan dapat melihat cahaya yang cemerlang. Segera setelah itu, cahaya yang lebih besar meledak, diikuti oleh ledakan besar. Ini disebabkan oleh ledakan pedang hitam. Setelah pedang hitam meledak, kekuatan besar, bersama dengan bilah patah yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Long Chen. Jika Long Chen terkena itu, dia pasti akan penuh dengan lubang. Kekuatan ledakan pedang hitam itu hampir setara dengan serangan seorang ahli di alam bela diri bumi tingkat delapan. Ini jelas merupakan kartu truf terakhir Chen Su. Dia tidak menyangka bahwa di bawah ancaman Long Chen, dia benar-benar akan meledakkan kartu trufnya, hanya untuk membunuh Long Chen. Orang ini sudah pasti gila. Long Chen sudah bisa merasakan kekuatan ledakan pedang itu. Kemajuan golden tirk heaven covering seal menemui perlawanan. Kekuatan yang luar biasa menghantam Long Chen. Sangat sulit untuk menolaknya. Namun, mati saja. Dalam situasi agresif seperti itu, Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Jika dia tidak menghancurkan daya ledak pedang itu, maka daya ledak pedang itu akan melukainya. Aku tidak percaya kau, Long Chen, dapat bertahan dari ledakan pedangku. Kau hanya berada di level ke-6 alam bela diri bumi. Bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Chen Su tertawa saat melihat Long Chen ditelan oleh kekuatan ledakan itu. Namun, dia segera tercengang. Dalam kekuatan ledakan yang tak berujung, dia tiba-tiba melihat cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu tiba-tiba meluas dan memantulkan kekuatan ledakan. Kekuatan golden tirk heaven covering seal dan kekuatan ledakan pedang semuanya datang ke arah Chen Su. Secara samar-samar, Chen Su hanya bisa melihat bahwa itu adalah segel kekaisaran yang besar. Kemudian, tubuh kecilnya sepenuhnya ditelan oleh segel kaisar. Kekuatan segel penutup surga tir kemas dan kekuatan ledakan pedang bergabung. Dalam waktu singkat, tubuh Chen Su hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Ekspresi Chen Su kosong pada saat terakhir. Dia tidak percaya bahwa Long Chen, yang hanya berada di level ke-6 Earth Martial Realm, dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di bawah kekuatan mengerikan ini, tubuh Chen Su hancur berkeping-keping. Daun yang mereka tumpangi juga hancur total. Long Chen hanya bisa melayang di udara. Semua suara menghilang dengan sangat cepat. Long Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pertempuran terakhir telah menyebabkan keributan besar. Dia menduga bahwa banyak orang akan datang nanti. Itu adalah fakta bahwa dia telah membunuh Chen Su. Long Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak pergi. Jika dia pergi, itu berarti dia punya hati nurani yang bersalah. Dia ingin berdiri di sini secara terbuka. Bagaimanapun, Chen Su lah yang telah menyerang dan membunuhnya. Dia, Long Chen, hanya melawan balik saat yang tepat. Dia tidak takut pada bayangan yang bengkok. Bukan dia yang ingin menyerang. Bailan tahu apa yang telah terjadi dan akan tetap berdiri di sisinya. Setelah berdiri di titik tertinggi selama beberapa saat, Long Chen merasa ada orang di bawah. Setelah beberapa saat, Long Chen melihat banyak orang dari klan iblis dan klan petir. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Long Chen, mereka memastikan bahwa dia bukan musuh dan tidak menyerang. Namun, mereka memandang Long Chen dengan waspada. Bagaimanapun, sangat mencurigakan bahwa dia datang ke sini larut malam. Orang terkuat di antara mereka berada di tingkat ke-8 dari alam bela diri bumi. Dia adalah seorang pria tua. Ketika Long Chen menyelamatkan Soyeon, dia juga berada di halaman. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Jelas ada jejak perkelahian. Dia hendak bertanya kepada Long Chen apa yang telah terjadi ketika tiba-tiba, sosok cantik Su Suye muncul di bawah. Apa yang telah terjadi? Status dan kekuatan Su Suye adalah yang tertinggi di sini. Dia datang ke samping Long Chen dan melihat sekeliling. Sebelumnya, Su Suye tidak pernah bersikap baik kepada Long Chen. Namun, setelah Long Chen menyelamatkan saudara perempuannya, sikapnya terhadap Long Chen menjadi jauh lebih baik. Pada saat ini, dia datang dan berdiri di samping Long Chen. Di bawah cahaya bintang, Su Suye mengenakan gaun hitam. Sosoknya anggun dan dingin. Dia adalah putri Bailan, jadi dia secara alami memiliki martabatnya sendiri. 748 Iya, Su Suye terkejut. Dia tidak tahu siapa orang yang sudah meninggal itu. Namun, Long Chen hanya berada di tingkat ke-6 alam bela diri bumi, tetapi dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia telah membunuhnya. Bukankah dia sedang membual? Su Suye tidak tahu siapa pembunuhnya, jadi dia bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Aku rasa dia bukan dari klan petir atau klan iblis. Yan, R. berutang budi padamu, jadi klan petir dan klan iblis tidak akan menyakitimu. Belum tentu. Long Chen mencibir dan tidak mengatakan apapun. Yang lainnya berkumpul dan mulai berdiskusi dengan bersemangat. Apakah pemuda ini Long Chen, orang yang menyembuhkan putri Yaner? Apa yang dia lakukan di sini di tengah malam? Siapa tahu? Tadi ada suara keras sekali. Pasti ada yang terbunuh. Siapa orangnya? Kerumunan itu tidak tahu siapa orang itu. Suer. Pada saat itu, suara gemuruh menyebar di udara. Semua orang melihat ke bawah dan melihat seorang pria parubaya dengan mata merah darah bergegas dari bawah. Pria itu memiliki tubuh yang kuat dan wajah yang gelap. Dia tampak seperti Chen Su. Long Chen mengerutkan kening. Pria itu telah muncul di halaman Yan, R. sebelumnya. Dia telah menembus ke tingkat kedelapan dari alam bela diri bumi dan merupakan salah satu petinggi klan iblis. Pada saat itu, pria itu bergegas mendekat dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat putranya, jadi dia berteriak, Apakah ada yang melihat putraku, Chen Su? Mengapa dia meledakan bila peledak di sini? Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Semua orang melihat ke arah Long Chen. Wajah Long Chen tidak berubah, tetapi su-sue mengerutkan kening. Dia melihat ke arah Long Chen dan berkata, Pemuda yang kau bunuh adalah putra tetua Chen Yang, Chen Su, yang berada di tingkat ketujuh alam bela diri bumi. Sulit bagi Long Chen untuk membunuh Chen Su. Bagaimanapun, Soyeon berutang budi pada Long Chen. Namun, Chen Su berasal dari klan iblis. Su, su-sue bingung. Long Chen berada di level ke-6 alam bela diri bumi sementara Chen Su berada di level ke-7. Bagaimana Long Chen bisa membunuhnya? Pada saat ini, mata Chen yang memerah saat dia menatap Long Chen. Tubuh Long Chen jelas menunjukkan tanda-tanda perkelahian. Chen yang mengenalinya, jadi dia berkata dengan dingin, Teman mudaku Long Chen, bolehkah aku bertanya, apakah kamu yang baru saja bertengkar dengan anakku? Di mana anakku, Chen Su? Apakah dia mati di tanganmu? Sebelum Long Chen sempat menjawab, Su-sue berkata, Penatua Chen, apakah kamu bercanda? Long Chen berada di level ke-6 alam bela diri bumi. Bagaimana dia bisa membunuh putramu? Pasti ada orang lain. Sebelum Su-sue bisa menyelesaikan kata-katanya, Long Chen memotongnya dan berkata, Ya, aku membunuh Chen Su. Perkataan Long Chen menimbulkan kegemparan. Sejujurnya, karena Long Chen telah menyelamatkan Soyeon, kebanyakan orang menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Namun, tampaknya tidak tepat baginya untuk membunuh salah satu dari mereka. Terlebih lagi, nada bicara Long Chen terdengar sedikit arogan, yang membuat semua orang merasa tidak senang. Mereka bahkan merasa bahwa itu tidak adil bagi Chen Yang. Long Chen dan Chen Su tidak memiliki hubungan apapun sejak awal, jadi mengapa Long Chen membunuh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia? Bodoh! Su-sue terdiam. Dia ingin membantu Long Chen menutupinya. Dia tidak menyangka Long Chen akan mengakuinya sendiri. Tentu saja, dia juga sedikit terkejut bahwa Long Chen dapat membunuh Chen Su. Bagaimanapun, dia berada di level ketujuh dari Earth Martial Realm. Ada perbedaan satu level. Mendengar perkataan Long Chen, cahaya dingin menyeruak dari mata tetua Chen Yang. Napasnya menjadi berat dan dia menatap Long Chen. Dia menggeram dengan suara rendah, bolehkah aku bertanya mengapa kau membunuh anakku padahal kau tidak punya permusuhan dengannya? Benar sekali. Chen Su tidak memprovokasimu, jadi mengapa kamu membunuhnya? Para iblis lainnya juga mulai membuat keributan. Adapun klan petir, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi, semua orang menonton pertunjukan itu dengan penuh minat. Long Chen berkata langsung, aku tidak membunuh putramu. Aku sedang berkultivasi di sini, tetapi putramu menyerangku begitu dia datang. Aku menunjukkan belas kasihan berkali-kali, tetapi dia tidak menghiraukannya. Pada akhirnya, dia bahkan meledakkan bilah pedang di tangannya. Dia ingin mengambil nyawaku. Jika aku tidak melakukan apapun, aku khawatir orang yang mati adalah aku. Di kota langit Cianwood ini, dia adalah orang yang jujur. Jadi, dia tidak ingin banyak bicara. Kerumunan itu terdiam. Jika memang seperti yang dikatakan Long Chen, maka Chen Su memang pantas mati. Oleh karena itu, kerumunan itu melihat reaksi Chen Yang. Pada saat ini, darah di mata Chen Yang belum hilang. Bagaimanapun, yang meninggal adalah putra yang telah dia bina selama bertahun-tahun, putra yang memiliki peluang besar untuk menjadi seorang penatua di masa depan. Ini hanya cerita dari sisimu. Apakah kamu punya bukti yang membuktikan bahwa kata-katamu benar? Kata Chen Yang dingin. Long Chen benar-benar tidak punya bukti. Namun, ia menduga bahwa meskipun ia punya bukti, Chen Yang akan terus mengganggunya. Jadi, Long Chen berkata, saya tidak punya bukti. Namun, saya, Long Chen, adalah orang yang jujur. Jika ada kepalsuan dalam kata-kata saya, biarlah saya disambar petir. Apakah tetua Chen puas dengan sumpah ini? Sumpah. Long Chen sudah bersumpah. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan apakah itu benar atau salah, itu masih cukup berguna. Chen Yang awalnya ingin meminta untuk bertarung dengan Long Chen sekali. Namun, sumpah Long Chen membuatnya terdiam. Namun, kamu dan anakku tidak saling kenal. Mengapa dia datang ke sini untuk membunuhmu? Mengapa kamu ada di sini? Tidakkah kamu merasa semuanya sangat mencurigakan? Chen Yang terus bertanya. Long Chen tersenyum. Ia melihat sekeliling dan akhirnya tatapannya berhenti pada susue dan berkata, Aku, Long Chen, baru berada di kota langit Cianwood ini selama 10 hari. Satu-satunya saat aku menunjukkan wajahku adalah hari ini ketika aku meramupil obat untuk menyelamatkan nona Yaner. Aku berasumsi karena itulah aku menyinggung seseorang. Chen Su adalah seorang idiot dan telah diperalat oleh seseorang. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Semua orang harus mengerti. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Long Chen berjalan melewati susue dan pergi. Semua orang tenggelam dalam apa yang baru saja dia katakan dan tidak ada yang menghentikannya untuk pergi. Bubar. Bubar. Tetua Chen Yang, kau juga harus kembali. Kau tidak bisa menyalahkan Long Chen atas apa yang terjadi hari ini. Susue membuat beberapa pengaturan dan pergi bersama Long Chen. Dia masih memiliki banyak pertanyaan di hatinya yang ingin dia tanyakan kepada Long Chen. Sebenarnya, orang-orang yang tinggal di sini juga memiliki banyak hal yang tidak mereka pahami. Apa maksud Long Chen? Satu-satunya orang yang kehilangan muka hari ini adalah si Tuyo. Mungkinkah yang dimaksud Long Chen adalah bahwa Chen Su dihasut oleh si Tuyo. Semua orang ingat bahwa Chen Su biasanya bergaul dengan si Tuyo. Setelah memikirkannya dengan saksama, mungkin itu benar-benar mungkin. Jika memang demikian, masalahnya sangat jelas. Semua orang secara garis besar memahami karakter si Tuyo. Jika dia melakukan hal seperti itu, itu tidak akan aneh. Chen Su telah dimanipulasi. Namun, semua orang menaruh masalah ini di hati mereka. Kakek si Tuyo, si Tuyo, adalah salah satu dari delapan tetua agung. Kekuatannya sangat mengerikan dan si Tuyo sendiri adalah satu-satunya alkemis di ras iblis. Kedua identitas ini sudah menentukan bahwa tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Kalian semua, kembalilah. Orang-orang dari klan petir adalah yang pertama pergi. Setelah orang-orang dari ras iblis lainnya mengerti, mereka juga pergi satu demi satu. Namun, tidak ada yang pergi untuk menghibur Chen Yang. Bagi mereka, Chen Yang hanyalah orang yang tidak bersalah dan menyedihkan. Pada akhirnya, Chen Yang ditinggalkan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Dia menatap sosok Long Chen dan yang lainnya yang pergi dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Urat-urat di tangannya menyembul keluar. Di tempat gelap tak jauh dari situ, si Tuyo meninju batang pohon di sebelahnya. Seketika, lubang besar muncul di batang pohon itu dan serpihan kayu berjatuhan. Si bocah itu berhasil menghindar. Tapi lain kali, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Dan, kenapa si Jalang Soyon begitu dekat dengan si bocah itu? Apa karena si bocah itu menyelamatkan Soyon? Kemarahan di hati si Tuyo makin lama makin kuat. Tidak. Masalah hari ini sudah menjadi masalah besar. Aku tidak tahu apakah Chen yang akan mencari masalah denganku. Sebaiknya aku segera kembali dan membicarakan hal ini dengan kakek. Aku harap kakek dapat membantuku. Setelah memikirkan itu, si Tuyo segera kembali ke Chianwood Sky City. Pada saat yang sama, Long Chen, Su Sui dan yang lainnya juga kembali ke Chianwood Sky City. Pada saat itu, Su Sui menyusul Long Chen. Dia menatap Long Chen dengan matanya yang indah dan bertanya, Long Chen, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa Chen Su dihasut oleh si Tuyo untuk membunuhmu. Bukankah begitu? Long Chen menatapnya dan berkata, Kau tidak boleh berkata seperti itu. Si Tuyo bukan orang seperti itu. Lagi pula, kenapa dia menghasut orang lain untuk membunuhmu? Tidak ada konflik di antara kalian berdua. Lagi pula, kau menyelamatkan nyawa adikku. Su Sui sedikit mengernyit dan berkata, Long Chen menatap Su Sui tanpa daya. Tatapannya beralih ke dadanya yang menjulang tinggi dan dia mengejek, Apakah kamu ingin aku mengatakan bahwa kamu memiliki payudara besar dan tidak punya otak sekali lagi? Bajingan, kau mencari kematian. Su Sui menggertakkan giginya. Dia benar-benar ingin menghajar orang ini. Ketika mereka pergi, Su Sui berkata, Biarkan saja seperti ini. Lebih baik tidak membuat masalah. Jika kamu membuat masalah dengan si Tuyo, itu tidak akan baik untuk Yaner atau Ras Iblis. Long Chen berkata, Aku tidak sakit. Jika orang lain tidak menyusahkanku, tentu saja aku tidak akan menyusahkan orang lain. Baiklah. Oh iya, kenapa kamu pergi ke tempat setinggi itu di malam hari? Su Sui sedikit terdiam melihat Long Chen. Long Chen berkata, Aku sedang berlatih keterampilan bertarung yang membutuhkan kekuatan bintang. Jadi, mulai sekarang, aku akan pergi ke sana setiap malam. Oh iya, kau bisa menemaniku di malam hari. Ada pepatah yang mengatakan jika Anda tidak mendengarkan orang tua, Anda akan menderita kerugian di depan mata Anda. Long Chen telah mencobanya sebelumnya. Jika Bailan menyarankan agar Su Sui menemaninya berlatih, masalah hari ini tidak akan terjadi. Jadi, ketika Su Sui bertanya, Long Chen mengingatnya dan bertanya padanya. Kata-kata langsung Long Chen langsung mengejutkan Su Sui. Dia bertanya, Kamu, kamu ingin aku menemanimu setiap malam. Kemudian, sedikit kemerahan muncul di wajahnya. 749 Su Sui ragu-ragu sejenak. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, dia tahu bahwa Long Chen tidak berniat mendekatinya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan menemanimu mulai besok malam. Tapi keterampilan bertarung sihir macam apa yang sedang kamu kembangkan. Itu sebenarnya membutuhkan cahaya bintang di langit. Long Chen berpikir, Bailan sudah tahu bahwa aku memiliki warisan dari Seven Brilliance Starlord. Su Sui akan mengetahuinya cepat atau lambat. Saat aku berkultivasi, dia akan mengawasi dari samping. Dia pasti akan melihat beberapa petunjuk. Memikirkan hal itu, Long Chen berkata langsung, Jika aku memberitahumu, bisakah kau tidak memberitahu orang lain? Sangat misterius. Su Sui tertegun dan berkata, Jika itu sangat penting, lebih baik tidak memberitahuku. Jangan salahkan aku jika aku membocorkannya. Aku memiliki warisan dari Seven Brilliance Starlord. Aku sedang mengembangkan teknik Seven Brilliance Stars. Apa kau percaya padaku? Kata Long Chen dengan nada bercanda. Aku tahu kamu menipuku. Su Sui menatapnya dengan marah. Ia ingin meninjunya dengan tinjunya, tetapi kemudian ia merasa itu tidak pantas. Jadi, ia menurunkan tangannya dan menatap Long Chen dengan marah. Ia berkata, Pokoknya, berhati-hatilah. Setelah itu, mereka berdua pergi. Long Chen kembali ke tempat Soyeon. Halaman Su Sui sebenarnya berada persis di sebelahnya. Masih ada waktu lama sebelum fajar, tetapi karena gangguan Chen Su, dia tidak dapat mengolah teknik tujuh bintang cemerlang hari ini. Jadi, Long Chen hanya perlu mempelajari diagram Monumen Dewa Bela Diri dan waktu akan berlalu dengan sangat cepat. Setelah Si Tuyu kembali ke kota surgawi Qianwood, dia buru-buru pergi diam-diam ke tempat kakeknya. Delapan tetua semuanya berada di puncak tingkat ke-9 alam Bela Diri Bumi. Mereka memiliki status yang sangat berharga di klan iblis. Selain bailan, mereka adalah yang paling berharga di antara para ahli klan iblis yang datang ke pemakaman primordial. Pada saat itu, Si Tuyu berhenti di depan sebuah rumah kayu yang elegan dengan ekspresi gugup. Dia berkata dengan lembut ke dalam, kakek, cucu Yu meminta pertemuan. Setelah beberapa saat, terdengar suara serak dari dalam. Si Tuyo berkata, Masuklah. Si Tuyu kemudian membuka pintu dengan hati-hati. Ruangan ini agak gelap, dan salah satu dari delapan tetua sekte besar, Si Tuyo, sedang duduk di tengah ruangan. Dengan sekilas pandang, orang bisa tahu bahwa dia sedang berkultivasi, dan Si Tuyu mengganggunya saat ini, jadi dia melotot ke arah Si Tuyu dan berkata, Ada apa denganmu hari ini? Bukankah kamu sudah cukup kehilangan muka di siang hari, dan sekarang kamu masih punya muka untuk melihatku? Kakek, tolong tenanglah. Aku sudah berusaha sekuat tenaga sepanjang hari, tetapi gejalanya terlalu sulit diatasi. Kata Si Tuyu tanpa daya. Melihat cucunya sendiri, Si Tuyo menghela nafas dan berkata, Masalah apa yang kau timbulkan dengan datang mencariku malam ini? Aku mendengar ledakan di langit tadi, itu pasti disebabkan olehmu. Si Tuyu tampak sedikit malu dan berkata, Ini bukan sepenuhnya salahku. Ayolah, aku cukup mengenalmu. Ceritakan padaku apa yang terjadi hari ini. Biarkan aku mendengar masalah apa yang telah kau hadapi. Meskipun Si Tuyo bersikap keras, dia masih sangat mencintai cucunya saat ini. Jadi Si Tuyu menggambarkan apa yang terjadi malam ini dari awal hingga akhir. Setelah selesai, dia berkata dengan sedikit marah, Aku tidak tahu bahwa Long Chen benar-benar memiliki metode seperti itu. Chen Su lebih kuat darinya. Kupikir dia bisa dengan mudah membunuh Long Chen, tetapi aku tidak menyangka dia tidak akan disiksa sampai mati. Setelah mendengarkan, wajah Si Tuyo sangat sunyi. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia berkata-kata demi kata, Bodoh, keberanianmu benar-benar semakin besar. Izinkan aku bertanya padamu, jika kamu membunuh anak itu dan menyebabkan Soyeon kehilangan nyawanya, dengan karakter Bailan, apakah menurutmu dia tidak akan membunuhmu? Si Tuyu ketakutan, dan menjelaskan, beri aku sepuluh hari lagi, aku pasti akan berhasil mengembangkan pil itu, dan dia tidak memiliki bukti untuk mengatakan bahwa aku membunuhnya, dan aku masih memiliki kakek untuk melindungiku. Long Chen membuatku kehilangan muka hari ini, aku tidak bisa menelan ini, tentu saja, aku juga tidak bisa membunuhnya, tetapi setidaknya aku harus memberinya pelajaran besar. Siapa yang menyuruh anak ini berlari ke tempat yang begitu tinggi di tengah malam, sepertinya dia menyerap cahaya bintang untuk mengolah sesuatu. Apakah tamu? Mata Si Tuyo membelalak, dan napasnya menjadi berat. Matanya menatap lurus ke arah Si Tuyu, seolah-olah dia ingin menelan Si Tuyu ke dalam perutnya. Si Tuyu belum pernah melihat kakeknya memiliki ekspresi yang begitu menakutkan. Dia gemetar ketakutan dan berkata, Aku berkata. Aku berkata bahwa Long Chen sedang berkultivasi di sana. Bintang-bintang. Tuan bintang tujuh cemerlang. Si Tuyo mengucapkan kata-kata ini dengan tegas. Cahaya aneh mengalir di matanya. Seven Brilliant Star Lord, apa itu? Ah, kakek, kau sedang berbicara tentang salah satu dari Seven Brilliant Star Lord, orang yang memiliki senjata ilahi, Trito Usan Starfield. Bola mata Si Tuyu hampir keluar. Dia menatap Si Tuyo dengan kegembiraan yang tak tertandingi dan berkata dengan agak tidak jelas. Si Tuyo tidak langsung menjawabnya. Sebaliknya, dia terdiam beberapa saat sebelum berkata. Beberapa waktu lalu, sepertinya ada rumor tentang munculnya warisan Seven Brilliant Star Lord. Namun, aku belum pernah mendengar ada orang yang memperoleh warisan Seven Brilliant Star Lord. Bocah bernama Long Chen ini melakukan beberapa hal yang mengejutkan di Glaze Gold Domain. Dia bahkan merebut diagram prasasti Dewa Beladiri dari Putri Clan Feng. Selain itu, dia perlu pergi ke tempat yang tinggi seperti Tianwood Sky City untuk berkultivasi dan menyerap cahaya bintang. Dengan kultivasi yang begitu hebat, aku 90 persen yakin bahwa dia telah memperoleh warisan Seven Brilliant Star Lord. Itu tidak mungkin. Dengan penampilan dan kekuatan menyedihkan anak itu, dia pasti akan mendapatkan warisan dari Seven Brilliant Star Lord. Dalam hal alkimia, dia ditekan oleh Long Chen. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa kekuatan Beladirinya jauh melampaui Long Chen. Dan sekarang, menurut si Tuyo, Long Chen benar-benar telah memperoleh warisan dari Seven Brilliant Star Lord. Warisan Kaisar Dewa Iblis telah lama diberikan kepada Klan Iblis. Warisan Peritrate Putih telah lama diberikan kepada Klan Dewa. Pentingnya warisan dari Seven Brilliant Star Lord sudah jelas. Apakah itu warisan dari Seven Brilliant Star Lord atau bukan? Aku akan bisa memastikannya besok malam. Si Tuyo merendahkan suaranya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia sudah tenang dari kegembiraan awalnya. Kakek, jika itu adalah warisan dari Seven Brilliant Star Lord, apakah kita akan memperjuangkannya? Si Tuyo menyelidiki. Dia menyadari bahwa masalah ini menjadi lebih besar karena penguasa bintang tujuh cemerlang. Bertarung. Haha. Bocah, pengetahuanmu terlalu sedikit. Tahukah kau bahwa kami pun sudah menebaknya? Bagaimana mungkin rubah tua Bailan tidak tahu? Mungkin dia sudah tahu dan hanya tidak mau memberitahu kita, kata si Tuyo. Bukankah itu berarti warisan dari Seven Brilliant Star Lord akan menjadi milik Patriark? Si Tuyo berkata dengan enggan. Aku menduga Bailan sudah tahu, tetapi dia tidak melakukan apapun. Sekarang aku tahu alasannya. Dia khawatir tentang kehidupan putrinya. Bailan tegas dan kuat. Dia cocok menjadi kepala keluarga. Satu-satunya kekurangannya adalah dia terlalu menghargai hubungan. Baik itu hubungannya dengan Lei Ji atau putrinya, dia lebih menghargai mereka daripada apapun. Bahkan jika dia tahu bahwa Long Chen memiliki warisan dari Seven Brilliant Star Lord, kurasa dia tidak akan berani mengambilnya. Jika dia tidak mengambilnya, kami akan mengambilnya. Mata si Tuyo berkedip karena keserakahan. Dia menunggu si Tuyo membuat keputusan. Namun, si Tuyo tetap diam. Setelah beberapa saat, si Tuyo mengangkat kepalanya dan menatap cucunya dengan dingin. Dia berkata, Nak, tahukah kamu bahwa jika kita membunuh Long Chen dan mengambil warisan dari Seven Brilliant Star Lord, kita akan menjadi musuh Bailan. Kita bahkan mungkin menjadi musuh klan iblis. Apakah menurutmu itu sepadan? Si Tuyo tercengang. Awalnya, dia tidak menyangka akan ada konsekuensi yang begitu serius, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar akan seperti yang dikatakan si Tuyo. Kakek, aku juga tidak bisa memutuskan. Namun, jika itu benar-benar warisan dari Seven Brilliant Star Lord, itu sungguh luar biasa. Jika kakek bisa mendapatkan warisan itu, dia mungkin bisa menembus tembok Bela Diri Langit, dan berhasil mencapai alam Bela Diri Langit. Dengan lapangan 3000 bintang, setidaknya tidak ada seorang pun di lapisan pertama alam Bela Diri Langit yang bisa menjadi lawannya. Kau akan menjadi ahli kedua setelah Bailan dan orang dari klan dewa itu. Perkataan si Tuyo dimaksudkan untuk menggoda si Tuyo. Dengan baik. Si Tuyo menamparkan si Tuyo dan berkata dengan marah, Wah, aku lebih tahu hal-hal ini daripada kamu. Aku tidak butuh kamu untuk mengajariku. Namun, kamu salah tentang satu hal. Para ahli yang datang ke pemakaman kuno tidak terbatas pada Bailan dan orang dari klan dewa itu. Apakah kamu pikir tidak ada prajurit di lapisan kedua alam Bela Diri Langit di aliansi 5 elemen? Apakah kamu pikir tidak ada prajurit di lapisan kedua alam Bela Diri Langit di antara prajurit biasa? Apakah kamu tahu siapa yang menyelenggarakan kompetisi pemuda 9 klan dalam 3 bulan? Si Tuyo terdiam. Dia tidak tahu satupun pertanyaan ini. Jadi, ada begitu banyak ahli. Kalau begitu, kakek, haruskah kita mengambil warisan dari Seven Brilliance Starlord? Si Tuyo berkata dengan datar. Si Tuyo terdiam beberapa saat. Ia menatap langit yang penuh bintang di luar jendela dan berkata, Selain Bailan, di antara delapan tetua agung, hanya kita yang tahu bahwa Longchen mungkin memiliki warisan dari Seven Brilliance Starlord. Kesempatan langka seperti ini mustahil untuk kutemui lagi dalam hidupku. Jika aku melewatkan kesempatan ini, itu sama saja dengan menyerah. Aku sudah mencapai puncak hidupku, tetapi jika masih ada kesempatan untuk maju, tidak peduli tantangan apa yang kuhadapi, tidak peduli apakah itu hidup atau mati, tidak peduli apakah itu perpisahan keluarga dan anak-anak, tidak peduli apakah itu penderitaan rakyat, aku, Si Tuyo, tidak akan ragu. Si Tuyo begitu takut hingga dia mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa kakeknya sebenarnya adalah orang yang sangat menakutkan. Tampaknya lelaki tua yang biasanya rendah hati ini sebenarnya memiliki keengganan seperti itu di dalam hatinya. Kakek, apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisimu. Kata Si Tuyo penuh semangat. Tentu saja, kau sangat pintar. Jika aku mendapatkan warisan dari Seven Brilliance Star Lord, bukankah itu sama saja dengan kau yang mendapatkan warisan. Saat aku mendirikan dinasti Dewa Iblis yang lain, aku akan membiarkanmu mewariskannya kepadaku. Kakek, kalau begitu bukan dinasti Dewa Iblis, melainkan dinasti Suci Bintang. Kita bahkan akan menyatukan wilayah kerajaan segudang. Si Tuyo sangat bersemangat. 750. Si Tuyo terkejut. Dia tidak menyangka Chen yang benar-benar akan datang. Sebelumnya, dia masih berpikir untuk memberitahu Si Tuyo tentang Chen Yang. Lagi pula, dengan IQ Chen Yang, dia pasti tahu bahwa kematiannya sendiri ada hubungannya dengan Si Tuyo. Tapi mengapa Chen Yang datang ke sini? Tentu saja, Si Tuyo tidak khawatir pembicaraan antara dirinya dan kakeknya didengar oleh Chen Yang. Bagaimanapun, dia dan Chen Yang sama-sama pejuang tingkat 8 alam bela diri bumi dan Si Tuyo berada di puncak tingkat 9 alam bela diri bumi. Tidak lama setelah mendengar perkataan Si Tuyo, pintu kayu berderit terbuka dan Chen Yang, yang memiliki ki sedingin es di sekujur tubuhnya, masuk. Matanya yang sedingin es menatap Si Tuyo, lalu membungkuk kepada Si Tuyo dan berkata, Salam, Tetua. Di pengadilan Kekaisaran Dewa Iblis, Chen Yang termasuk golongan Si Tuyo. Itulah sebabnya putranya, Chen Su, sangat dekat dengan Si Tuyo. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa membiarkan putranya memiliki masa depan yang baik, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan menyakiti putranya sendiri. Chen Yang, aku tahu apa yang terjadi hari ini. Si Tuyo langsung ke intinya dan berkata, Baiklah, Chen Yang menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Suasana di sini cukup aneh. Si Tuyo menatap mereka berdua dengan bingung, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Si Tuyo tidak punya perasaan dan menyuruh Chen Su memberi pelajaran pada Long Chen. Aku tidak menyangka dia akan begitu kejam. Ini semua salah Si Tuyo. Sekarang, aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Jika kau ingin membunuhnya, lakukan saja. Si Tuyo menamparkan si Tuyo dan melemparkannya ke depan Chen Yang. Chen Yang mengepalkan tangannya, menatap si Tuyo, lalu membantunya berdiri dan berkata, Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, setiap utang pasti ada debiturnya. Aku hanya ingin melihat siapa yang membunuh anakku dan tidak peduli dengan hal lain. Aku datang ke sini hari ini untuk bertanya kepada tetua apakah ada cara bagiku untuk membunuh bocah nakal itu. Saya rasa dia akan kembali ke sana untuk berkultivasi besok malam. Dengan kisejati Anda di tingkat ke-8 alam bela diri bumi dan pencapaian Anda selama bertahun-tahun dalam keterampilan bertarung, membunuhnya akan mudah. Kata Si Tuyo. Kemana lagi dia akan pergi? Kebetulan saja anakku meninggal di sana tanpa mayat. Aku juga akan membiarkannya meninggal di sana tanpa mayat. Chen Yang menggertakan giginya dan berkata dengan wajah acuh-ta'acuh. Karena kamu bawahanku, aku akan memberimu hadiah. Saat berbicara, Si Tuyo mengeluarkan sebuah benda dari cincin spasialnya. Seketika, riak dasyat menyapur rumah kayu itu. Melihat benda ini, mata Chen Yang berbinar. Army Piercing Arrow, Cloud Piercing Bow, keduanya adalah senjata dewa tingkat raja tingkat tinggi. Aku tidak menyangka benda-benda itu ada di tangan tetua Song. Simpan saja. Tidak seorang pun tahu bahwa benda ini ada di tanganku. Aku akan memberikannya kepadamu hari ini. Dengan busur awan penusup dan anak panah penusup tentara, kamu dapat membunuh Long Chen dari jarak 1 mil. Setelah selesai, simpan senjata ini dan tidak seorang pun akan tahu bahwa kamu melakukannya. Kamu juga dapat terus tinggal di sini tanpa seorang pun mengetahuinya. Si Tuyo menyerahkan kedua benda itu kepada Chen Yang. Senjata ilahi dengan tingkatan yang sama akan memiliki perbedaan kekuatan 10 hingga 10 kali lipat. Di antara senjata ilahi kelas raja tingkat tinggi, busur penusup awan dan anak panah penusup tentara adalah yang paling menonjol. Senjata-senjata ini terkenal di wilayah kerajaan Segudang. Setelah menyimpan dua senjata suci itu, Chen Yang menganggup dan berkata, Tetua, kalau begitu, aku akan pergi. Setelah aku berhasil, aku akan meninggalkan klan iblis. Bagaimanapun, Patriark akan tahu bahwa aku yang melakukannya. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Hari ini, terima kasih telah memberiku busur awan penusup dan anak panah penusup tentara. Pergilah. Si Tuyo melambaikan tangannya dan berkata, Barulah Chen Yang pergi. Setelah keluar dari rumah kayu itu, Chen Yang mendesah tak berdaya. Suer, ayah bisa membalas dendam atas orang yang membunuhmu, tetapi aku khawatir aku harus menunggu lama untuk membalas dendam atas orang yang menyakitimu. Setelah aku meninggalkan klan iblis, aku akan tetap di dekat sini. Jangan beri aku kesempatan. Jika aku melihatmu, Si Tuyo, bergerak sendirian, aku pasti akan mengambil nyawamu. Bukannya dia tidak membenci Si Tuyo. Hanya saja di hadapan Si Tuyo, dia tidak punya kekuatan untuk membunuh Si Tuyo. Si Tuyo menyerahkan Si Tuyo kepadanya hanya untuk pamer. Jika Chen Yang benar-benar bergerak melawan Si Tuyo, dia akan langsung dibunuh oleh Si Tuyo. Si Tuyo Benar-benar Seperti Rubah Tua. Setelah Chen Yang pergi, Si Tuyo berkata dengan ragu, Kakek, apakah kamu benar-benar akan memberinya barang berharga seperti itu? Aku sudah lama memintanya kepadamu. Selain itu, jika Chen Yang membunuh Long Chen, bagaimana dengan warisan Seven Brilliance Star Lord? Si Tuyo tertawa kejam, apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah? Jahe Tua lebih pedas. Aku hanya meminjamkannya padanya selama sehari. Tidak akan terlambat bagiku untuk mengambilnya kembali setelah dia menyelesaikan apa yang aku percayakan padanya. Pada saat yang sama, aku juga dapat mengambil kembali hidupnya. Kakek ingin membunuhnya, tetapi bukankah dia baru saja melepaskanku dan hanya menargetkan Long Chen? Si Tuyo memasang wajah bingung. Dasar bodoh. Siapa di antara mereka yang berani datang ke pemakaman primordial yang bukan orang yang kejam? Dia bilang dia tidak bisa menyentuhmu karena dia tidak berani. Jika kamu membiarkan orang ini tinggal, dia pasti akan membunuhmu dengan segala yang dimilikinya, kata Si Tuyo muram. Jadi begitulah, Si Tuyo tidak bisa berkata apa-apa. Nak, kamu benar-benar punya banyak hal yang harus dipelajari. Setelah jeda, Si Tuyo melanjutkan, tunggu saja dan lihat warisan Seven Brilliance Starlord. Besok malam, benda itu akan jatuh ke tanganku. Sedangkan Chen Yang, dia bisa dengan senang hati menjadi kambing hitam. Ya, kakek, apa rencanamu? Si Tuyo bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan membiarkan Chen Yang membunuh Long Chen, lalu aku akan merebut warisan Seven Brilliance Starlord dan membunuh Chen Yang seketika. Tidak ada bukti tentang ini. Siapa yang tahu bahwa Long Chen memiliki warisan Seven Brilliance Starlord? Siapa yang tahu bahwa aku membunuh Chen Yang? Selain kamu, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Cloud Piercing Bow dan Army Piercing Arrow ada di tanganku. Kakek itu bijaksana. Si Tuyo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya. Dibandingkan dengan Si Tuyo, dia merasa bahwa dia terlalu tidak berpengalaman. Orang seperti ini adalah kala jengking yang paling menakutkan. Saat Long Chen berkultivasi, dia tidak tahu bahwa ada arus bawah yang mengalir di luar. Masih ada sembilan hari sebelum dia perlu memberi suyan seteguk darah naga lagi. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Di waktu luangnya, dia pada dasarnya akan menggunakannya untuk berkultivasi. Kota Surgawi Cianwood memiliki energi spiritual langit dan bumi yang sangat melimpah. Itu adalah tempat yang langka untuk berkultivasi. Ini mungkin alasan mengapa klan Iblis Petir dan klan Iblis Petir menduduki kota Surgawi Cianwood. Berkultivasi di sini akan memungkinkan seseorang untuk mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Malam pun segera tiba dan siang pun segera tiba. Saat malam tiba, Su Sui tidak membuang waktu. Dia langsung mengetuk pintu Long Chen dan datang di hadapan Long Chen. Hari ini, dia mengenakan pakaian latihan hitam yang gagah berani. Rambutnya diikat menjadi ekor kuda. Dia tampak cakep dan berpengalaman, namun dia tidak kehilangan pesonanya. Aroma lembut seorang perawan tercium ke arah Long Chen. Itu menyegarkan dan menyenangkan. Sepertinya kamu masih mengingatku. Long Chen berdiri dan bercanda. Jangan buang waktu. Majulah dan kembangkan warisan, Seven Brilliance Star Lords milikmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat warisan salah satu dari Seven Brilliance Star Lords. Su Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Meskipun Long Chen menyebutkan Seven Brilliance Star Lord kemarin, dia tidak menganggapnya serius. Menurutnya, dia mungkin hanya membual. Long Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah merapikan diri beberapa saat, langit benar-benar gelap. Mereka berdua tidak mengatakan apapun dan langsung menuju ke titik tertinggi kota langit Qianwood dalam kegelapan. Kali ini, Long Chen jauh lebih berhati-hati. Dia menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang asing dalam jarak satu mil, dia merasa tenang dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Apa? Dengan adanya aku di sini, kamu khawatir ada yang datang dan mengganggumu. Su Sui memutar pinggangnya yang lembut saat dia berjalan di samping Long Chen dan berkata dengan tidak senang. Di bawah sinar bulan yang dingin, kulitnya yang seputih salju bersinar dengan kilau kristal. Memang, secantik salju di bawah cahaya bintang. Nama Bai Sui Sui adalah pilihan yang sangat bagus. Apa yang sedang kamu lihat? Ditatap oleh Long Chen, Su Sui secara tidak wajar memalingkan mukanya. Ia merasa bahwa tatapan Long Chen tidak memiliki maksud baik. Long Chen tertawa datar, itu benar. Putri Su Sui adalah jenius muda paling luar biasa dari ras iblis. Kultivasinya sebanding dengan delapan tetua agung. Dengan perlindunganmu, aku yakin tidak ada yang bisa menyakitiku. Kamu minta dipukul. Su Sui memarahi sambil tersenyum. Dia tidak benar-benar memukul Long Chen. Sebelumnya, dia selalu tidak menyukai Long Chen. Namun, setelah Long Chen menyelamatkan saudara perempuannya, kesannya terhadapnya langsung berubah. Sekarang, dia merasa bahwa pria ini sebenarnya cukup menarik. Setidaknya, saat bersamanya, dia merasa jauh lebih nyaman daripada saat bersama si Tuyu. Dalam perjalanan, mereka dengan santai mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, Long Chen mengikuti Su Su Sui ke titik tertinggi. Di tengah perjalanan, Su Sui tiba-tiba berkata, Long Chen, Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang serius. Apa itu? Ekspresi Su Sui sangat serius. Long Chen tidak membenci gadis ini, jadi dia mendengarkan dengan sangat serius. Su Sui berbalik dan menatap Long Chen dengan serius. Dia menggerakkan bibir merahnya yang menawan dengan lembut dan berkata, Aku melihat Yan Er tampaknya sangat bergantung padamu. Dia selalu membicarakanmu. Tidakkah menurutmu ini sangat aneh? Yan Er baru berusia 14 tahun hari ini. Long Chen tertegun, lalu tiba-tiba mengerti dan berkata, Maksudmu Yan Er mungkin menyukaiku, kan? Su Sui menganggup dan berkata, Bukan aku yang mengatakannya, tapi aku bisa melihatnya. Kali ini, kaulah yang menariknya keluar dari gerbang neraka. Selain itu, Momo ngomong, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kau punya tekat untuk tetap berada di Ras Iblis dan menjadi menantu Ras Iblis? Apakah kau punya kekuatan untuk mendukung Ras Iblis? Jika tidak bisa, aku harap kau tidak bersikap begitu baik kepada adikku. Apakah kau mengerti maksudku? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.